Pil perebutan kehidupan 9 transformasi adalah pil yang sangat aneh. Tepatnya, itu sama sekali bukan pil karena pil adalah sesuatu yang memberi manfaat bagi manusia. Itu adalah racun, racun yang dapat membunuh seorang guru surgawi. Organ dalam seorang guru surgawi jauh lebih kuat daripada organ dalam orang biasa. Selain itu, mereka memiliki kekuatan unik dari asal surga untuk melindungi diri mereka sendiri, sehingga racun mematikan tidak dapat melukai mereka sama sekali. Jika Anda ingin menggunakan racun untuk membunuh guru surgawi, Anda memerlukan racun tingkat pil. Misalnya, Wei Tao menggunakan pil mahal untuk membunuh Liu Panshan. Pil itu cukup untuk membuat guru surgawi level 5 kehilangan nyawanya, jadi Wei Tao harus menjual seluruh kekayaannya hanya untuk membeli satu pil. Dan pil perebutan kehidupan 9 transformasi ini bahkan lebih kuat daripada yang dibeli Wei Tao. Setelah guru surgawi di bawah level 6 mengambilnya, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Bahkan jika guru surgawi tingkat 6 mengambilnya, jika tidak ditangani dengan benar, mereka juga akan mati. Dengan kata lain, ini adalah pil yang dapat membahayakan nyawa guru surgawi tingkat 6. Seseorang harus mengetahui betapa kuatnya seorang guru surgawi tingkat 6 dan betapa sulitnya menghadapi mereka. Jika sebuah pil dapat merenggut nyawa seorang guru surgawi tingkat 6, maka nilai dari panduan pil ini pasti tidak lebih rendah dari nilai seorang guru surgawi tingkat 6. Pil perebutan kehidupan 9 transformasi, jika pil seperti itu dijual, harga awalnya mungkin 1 juta koin emas. Kali ini, Luan memang mendapat untung, dan untung besar. Si cantik yang mengalihkan pandangannya dari panduan pil dan menatap Luan, lalu berkata, nilai dari panduan pil ini sangat tinggi, kamu harus menjaganya dengan baik. Juga, apakah Anda ingin mempelajari cara memurnikan pil ini? Luan berpikir sejenak, lalu akhirnya menganggup dan berkata, dengan panduan pil, sayang sekali jika saya tidak menyempurnakannya. Selain itu, ini mungkin juga menjadi metode penyelamatan hidup saya. Memang, tapi perlu saya ingatkan bahwa harga bahan untuk pil ini tidak murah, malah sangat tinggi. Si cantik yang berkata dengan suara yang dalam, bagaimanapun juga, ramuan untuk pil yang dapat mengancam guru surgawi tingkat 6 secara alami bukanlah hal yang biasa. Jika Anda belum memiliki jaminan sukses, lebih baik lakukan selangkah demi selangkah. Dipahami, Luan menganggup dan berkata, setelah saya berhasil menyempurnakan pil level 5, saya akan mencoba lagi. Si cantik yang menganggup ketika mendengar itu. Hari sudah larut malam, Luan bersiap untuk berkultivasi. Namun, pada level beauty yang, kultivasi sederhana tidak ada artinya. Luan memintanya untuk kembali dan beristirahat. Namun, sebelum dia pergi, si cantik yang menyebutkan taruhannya lagi, yang membuat Luan tertegun lagi. Pada akhirnya, Luan mengirim si cantik yang pergi dengan nada memerintah sebelum dia bisa berkultivasi dengan damai. Sepasang ibu dan anak ini membuat Luan merasa sangat tak tertahankan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pagi selanjutnya. Luan bangun pagi-pagi, merapikan dirinya, dan keluar. Kali ini, dia tidak membawa kecantikan yang karena tujuannya hari ini adalah menemukan kamar dagang. Agak merepotkan jika si cantik yang berada di sisinya. Meski hari masih pagi, namun sudah banyak orang di jalan. Luan berjalan di jalan dan melihat kebanyak toko di kiri dan kanan. Dia tidak tahu harus memilih yang mana. Dia ingin memilih kamar dagang yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil, sehingga dia bisa beradaptasi dengan kebiasaan kota Yuan San. Setelah berjalan beberapa saat, Luan akhirnya berhenti di depan kamar dagang. Bangunan kamar dagang ini agak megah. Meski tidak terlihat mewah, namun tetap terlihat layak. Orang-orang juga keluar masuk pintu. Bisnisnya sangat bagus. Setelah memikirkannya, Luan memutuskan untuk masuk dan melihatnya. Setelah memasuki toko, staff di dalam sedang sibuk. Luan berjalan berkeliling dan akhirnya menemukan anggota staff gratis. Halo, Luan melangkah maju dan menyapa. Ria itu kembali menatap Luan dan menemukan bahwa pakaian Luan tidak murah. Dia tersenyum dan berkata, Tamu, apakah ada yang Anda butuhkan? Ini. Luan tersenyum canggung dan berkata, Saya ingin bertanya apakah Anda membutuhkan seorang alkemis di sini? Ahli alkimia, Ria itu jelas tertegun. Dia memandang Luan dan bertanya dengan heran, Kamu ingin melamar seorang alkemis di sini? Itu benar. Luan menganggup dan berkata, Saya ingin meningkatkan keterampilan alkimia saya. Jadi seperti ini, Ria itu memikirkannya dan berkata kepada Luan, Ikutlah denganku. Dengan itu, Ria itu membawa Luan ke area kantor toko. Meskipun area alkimia di toko tidak ada di sini, Memang ada seorang alkemis yang bertanggung jawab atas toko tersebut. Hari ini, alkemis yang bertanggung jawab atas toko itu adalah alkemis terbaik di kamar dagang. Segera, Luan dibawa ke sebuah pintu. Ria itu berkata, Masuk. Orang-orang di dalam akan memeriksa apakah Anda memenuhi syarat. Terima kasih. Luan berkata dengan sopan dan mengetuk pintu. Masuk. Luan mendorong pintu dan masuk. Dia melihat seorang pria parubaya sedang membaca di meja. Melihat Luan masuk, pria parubaya itu mendongak dan menundukkan kepalanya untuk membaca buku. Dia tidak mengangkat kepalanya dan bertanya, Apakah kamu di sini untuk melamar posisi alkemis? Ya, Luan masuk ke kamar dan berkata dengan sopan. Pil jenis apa yang bisa kamu saring? Pria parubaya itu bertanya lagi. Luan memikirkannya dan berkata, Saya dapat menyempurnakan pil peningkat konstitusi, Pil dua rasa, dan Pil tiga yuan. Pria parubaya itu tercengang. Dia menatap Luan lagi dan bertanya, Apakah kamu yakin bisa memurnikan pil tiga yuan? Yang kualitasnya lebih rendah tidak dihitung. Ya, Luan membenarkan lagi. Apakah Anda memiliki produk jadi? Tunjukkan pada saya. Pria parubaya itu bertanya lagi. Luan mendengar ini dan mengeluarkan pil tiga yuan dari cincinnya. Dia menjentikan jarinya dan jari itu terbang langsung ke pria parubaya itu. Setelah pria parubaya itu menangkapnya, Dia membuka tangannya dan melihatnya. Sentuhan aroma pil tercium. Permukaan pil tiga yuan sangat halus, Warnanya bulat dan teksturnya sangat seragam. Itu adalah pil tiga yuan kelas atas. Saat ini, Pria parubaya itu menemukan ada yang salah dengan pilnya. Dia menunjuk ke pola di tengah dan bertanya, Apa ini di tengah? Pil tiga yuan biasa tidak memiliki benda seperti ini. Luan mendengar ini dan menoleh. Pria parubaya di tengah menunjuk pada pola ganda es dan api. Luan hanya bisa berkata, Saya memiliki dua atribut yaitu es dan api. Setelah dimurnikan, Pola ganda es dan api semacam ini akan muncul. Ini tidak berpengaruh pada khasiat obat. Mendengar ini, Pria parubaya itu berpikir sejenak dan berkata, Saya akan membeli pil tiga yuan ini dari Anda. Setelah dia selesai berbicara, Pria parubaya itu menelan pil tiga yuan Tanpa mengucapkan sepatah katapun. Luan terkejut. Setelah pria parubaya itu menelan pil tiga yuan, Wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit bengkak. Setelah pria parubaya itu menelannya, Dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia tidak menyangka energi yang terkandung dalam pil tiga yuan begitu besar. Pil tiga yuan digunakan untuk mengisi kembali kekuatan asal surga. Secara umum, Guru surgawi tingkat dua dapat mengisi kembali sekitar 30% kekuatan asalnya setelah mengonsumsinya. Namun, Dia adalah guru surgawi level tiga sejati. Mengonsumsi pil tiga yuan ini ternyata memberikan efek yang luar biasa. Ini adalah sanyuan dan yang mengandung energi paling banyak yang pernah dia makan. Wajah pria parubaya itu menjadi sangat terkejut. Dia memandang Luan dan berkata, Bagaimana kamu menyempurnakan pil tiga yuan ini? Mungkinkah Anda menambahkan lebih banyak bahan? Semua bahan sudah jadi satu set. Saya tidak menambahkan lagi. Luan berkata sambil tersenyum, Jika kamu menambahkan lebih banyak bahan, Bentuk pilnya juga akan jauh lebih besar. Pria parubaya itu terkejut saat mendengar ini. Memang, Jika lebih banyak bahan yang ditambahkan, Ukuran pilnya juga akan bertambah. Baru saja, Ukuran pil tiga yuan tepat. Itu tidak sedikit lebih besar. Pria parubaya itu sedikit terkejut melihat bagaimana pemuda ini menyempurnakan pil tiga yuan. Namun, Dengan pil tiga yuan sebagai buktinya, Dia tidak perlu berpikir terlalu banyak. Dia berkata langsung, Anda diterima. Anda bisa datang ke sini untuk bekerja kapan saja. Adapun gaji Anda, Kami akan memberi Anda setengah dari pil yang Anda hasilkan. Separuh sisanya akan dikelola oleh kamar dagang. Setengah-setengah. Distribusi ini sebenarnya agak keras. Untuk tempat-tempat seperti Kerajaan Tengah Malam dan Kerajaan Tian Cheng, Mereka akan mengambil dua per tiga atau bahkan tiga per empat. Namun, Berpikir bahwa ini adalah negara dewa pengobatan, Luan dapat menerimanya. Saya di sini terutama untuk belajar. Setelah memikirkannya, Luan berkata lagi, Saya ingin belajar cara memurnikan pil tingkat tinggi. Saya ingin tahu apakah itu mungkin. Pria parubaya itu tercengang saat mendengar ini. Setelah berpikir sejenak, Dia berkata, Itu mungkin saja, Tetapi mempelajari pil baru akan menghabiskan banyak bahan. Anda harus menanggung sendiri biaya bahannya. Selain itu, Biaya manual pil akan dihitung secara terpisah. Baiklah, Kata Luan. Lalu kapan kamu akan mulai bekerja? Pria parubaya itu bertanya lagi. Luan tersenyum dan berkata, Hari ini, 582. Setelah dipekerjakan, Karena permintaan Luan, Dia segera dibawa ke tempat pemurnian pil oleh para pelayan. Karena ada suara saat memurnikan pil, Tempat pemurnian pil berada di pinggiran kota Gunung Yuan atau di satu tempat. Sebagai serikat pedagang kecil, Mereka tentu saja tidak akan mendirikan toko di pinggiran kota. Mereka hanya membeli halaman luas di area berkumpulnya alkemis. Setelah beberapa putaran, Luan akhirnya dibawa ke halaman. Meskipun disebut halaman besar, Sebenarnya terlihat cukup bagus. Luan mengikuti ke dalam dan menemukan ada banyak pemandangan indah di dalamnya. Bagaimanapun, Itu adalah tempat tinggal para alkemis, Jadi tidak terlalu buruk. Serikat pedagang kami memiliki total 23 alkemis. Orang yang berjalan di depan memperkenalkan Luan, Kami memiliki 3 alkemis level 3. Meskipun kami masih kurang dibandingkan dengan guild pedagang besar, Kami memang jauh lebih kuat dibandingkan dengan guild pedagang pada umumnya. Luan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Karena kamu bisa menyempurnakan pil 3 Yuan, Kamu sudah menjadi alkemis level 2. Ada 7 alkemis tingkat 2 di serikat pedagang, Dan sisanya adalah alkemis tingkat 1. Pelayan itu melanjutkan, Alkemis dari level berbeda hanya akan memurnikan pil yang sesuai dengan level mereka. Kami tidak akan membiarkan Anda memurnikan pil tingkat rendah atau tinggi. Tentu saja, kecuali Anda sendiri yang memintanya. Luan mengangguk lagi. Pada saat ini, Sekelompok orang tiba-tiba keluar dari halaman. Yang tidak diketahui Luan adalah bahwa ini adalah waktu istirahat para alkemis. Meskipun tidak ada aturan, Semua orang akan keluar saat ini untuk mengobrol dan bersantai. Saat orang-orang ini melihat Luan muncul, Mereka terkejut. Setelah berpikir sejenak, Semua orang berjalan dan bertanya kepada pelayan itu, Ini. Dia adalah alkemis level 2 yang baru. Kata pelayan itu. Ketika Luan mendengar ini, Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Orang yang rendah hati ini adalah Luan. Salam semuanya. Ketika mereka mendengar, Alkemis level 2, Orang-orang ini jelas terkejut. Seorang alkemis level 2 mewakili Master Surgawi level 2. Orang ini masih sangat muda, Namun dia adalah seorang alkemis level 2 dan Master Surgawi level 2 pada saat yang sama. Namun, Orang-orang yang dipekerjakan secara alami tidak mungkin palsu. Melihat Luan memberi hormat, Yang lain segera membalas hormat tersebut dan berkata, Senang bertemu denganmu. Pelayan itu melihat sekeliling kerumunan dan tidak menemukan jejak apoteker tingkat 3. Sesuai aturan di sini, Semua apoteker baru harus diperiksa oleh orang yang mempunyai jabatan tertinggi. Jadi, Setelah penjelasan sederhana, Pelayan itu pergi bersama Luan. Pelayan itu menuntun Luan untuk mengetuk pintu apoteker tingkat 3 pertama. Alkemis ini adalah seorang pria yang terlihat sedikit jahat. Ketika dia mengetahui bahwa Luan adalah seorang alkemis level 2, Dia tidak bereaksi banyak dan membiarkan Luan pergi. Guru Surgawi tingkat 3 yang kedua adalah seorang pria yang tampak sedikit kuyuh. Ketika Luan masuk, Dia sedang memurnikan pil. Karena kelelahan yang berkepanjangan, Wajahnya menjadi sangat pucat. Setelah mengetahui kedatangan Luan, Awalnya dia terkejut, Tapi itu saja. Dia segera melanjutkan pemurnian. Dua kali berturut-turut, Luan hanya mengucapkan satu kalimat. Segera, Luan tiba di depan pintu kamar orang ketiga. Pelayan itu mengetuk pintu, Dan Luan menunggu dengan tenang. Namun, Saat pelayan itu mengetuk pintu, Tiba-tiba terjadi ledakan di dalam ruangan. Di saat yang sama dengan ledakan, Luan bergerak. Dia segera mengambil langkah ke depan, Meraih bahu pelayan itu, Dan menariknya ke samping. Bang! Pintu itu meledak, Dan embusan udara keluar dari pintu. Itu bahkan mengguncang pohon besar di halaman. Melihat pohon besar itu hampir tumbang, Pelayannya masih sok. Dia memandang Luan dan dengan cepat mengucapkan terima kasih. Kemudian, Mereka berdua muncul di pintu lagi. Ketika Luan berdiri di depan pintu dan melihat ke dalam, Dia tercengang. Itu adalah seorang wanita. Wanita ini terlihat sangat dewasa. Dia seharusnya berusia sekitar 35 tahun. Meskipun dia tahu usianya, Wanita itu merawat dirinya dengan baik. Dilihat dari kulitnya, Dia mungkin hanya seorang wanita berusia 20-an. Tentu saja, Luan tidak mempedulikan hal ini. Sebaliknya, Dia melihat ke meja wanita itu. Ada tungku pil besar di atas meja wanita itu. Pada saat ini, Sudut tungku pil telah benar-benar meledak. Jelas bahwa embusan udara yang keluar dari sudut ini. Wajah wanita itu sangat jelek. Bagaimanapun, Pilnya tidak berhasil, Dan tungku pilnya hancur. Tidak ada seorang pun yang bisa bahagia. Dia berbalik untuk melihat kedua orang di pintu. Dia tampak sangat tidak senang dan bertanya, Siapa orang ini? Dia adalah alkemis tingkat 2 yang baru. Pelayan itu dengan cepat berkata. Ketika wanita itu mendengar ini, Dia akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia memandang Luan dan mengukurnya. Luan memandang wanita itu, Menangkupkan tangannya dan berkata dengan lembut, Saya Luan. Wanita itu mengamati Luan beberapa saat, Tapi tidak terus menatapnya. Dia berkata kepada pelayannya, Saya tahu. Katakan padanya bahwa saya tidak suka orang mengganggu saya. Juga, Minta kamar dagang untuk mengirimi saya tungku pil. Saya akan membayarnya. Setelah berbicara, Wanita itu tidak melihat ke arah mereka berdua lagi. Dia mulai merapikan meja yang rusak. Pelayan itu dan Luan saling memandang. Mereka tidak berkata apa-apa dan meninggalkan ruangan. Saat mereka berjalan, Pelayan itu berkata, Banyak alkemis memiliki temperamen yang aneh. Orang-orang di sini juga sama. Ketiganya memiliki kepribadian seperti itu. Walaupun kepribadian mereka tidak baik, Mereka tidak buruk. Mereka hanya sedikit lebih menarik diri. Aku tahu. Luan berkata sambil tersenyum, Aku tidak akan memprovokasi mereka. Pelayan itu menganggup dan dengan cepat membawa Luan ke sebuah ruangan kosong. Dia berkata, Ini kamarmu. Ada banyak bahan pemurnian dasar di dalamnya. Ada juga tungku pil. Jika Anda perlu menyempurnakan pil apapun, Katakan saja. Kamar dagang akan menyiapkan materi untuk Anda. Luan berpikir sejenak dan berkata, Saya ingin menyempurnakan pil tingkat 3. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menyiapkan resep pil tingkat 3 untuk saya. Juga, siapkan beberapa set bahan lagi. Tingkat 3. Pelayan itu terkejut. Dia bertanya, Bukankah kamu seorang alkemis tingkat 2? Saya ingin mencobanya. Luan berkata sambil tersenyum, Sebelum saya berhasil, Saya akan membayar semua biayanya. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Pelayan itu memandang Luan. Dia membuka mulutnya tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apapun. Dia hanya menganggup dan berkata, Oke. Hamba ini telah menerima terlalu banyak alkemis. Dia juga melihat terlalu banyak orang seperti Luan. Mereka datang ke kota Yuan San dengan keyakinan dan harapan. Namun, pada dasarnya semua orang pasti mengalami kemunduran. Pada akhirnya, mereka hanya akan menjadi alkemis yang terus-menerus memurnikan pil. Nampaknya pemuda ini juga harus melalui proses tersebut. Pelayan itu segera pergi. Luan tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Dia membuka pintu dan memasuki kamarnya. Jelas sekali sudah lama tidak ada yang menggunakan tempat ini. Itu tertutup debu. Setelah menyapu sekilas, Luan menemukan bahwa memang ada banyak materi di sini. Sampai saat ini, Luan sudah lama tidak memurnikan pil apapun. Sebelum resep pil level 3 dikirimkan, dia ingin mencobanya. Dia ingin mendapatkan kembali perasaan memurnikan pil. Karena itu, ia dengan cepat menemukan beberapa resep pil tingkat 2 di ruang belajar. Meskipun resep pil ini tidak berharga, semuanya adalah pil yang belum pernah dimurnikan Luan sebelumnya. Lagi pula, di antara pil tingkat 2, dia hanya menyempurnakan pil 3 yuan. Setelah mencari bahannya, dia sangat beruntung. Bahan-bahan ini hanya cukup untuk memurnikan salah satu pil yang disebut pil pembekuan darah. Jadi, Luan tidak bisa menunggu. Setelah menutup pintu, dia mulai memperbaiki ruangan. Total ada 4 pil. Dengan kata lain, Luan hanya memiliki 4 peluang. Pil pembekuan darah ini hanya memiliki 2 efek. Yang pertama adalah menghentikan pendarahan. Untuk luka yang besar, bisa langsung menghentikan pendarahan. Yang kedua adalah mengisi kembali darah. Pil pembekuan darah memiliki sejumlah besar saat yang dapat diubah menjadi darah. Itu bisa langsung mencegah kehilangan darah. Umumnya pil level 2 memiliki 7 hingga 15 jenis bahan. Pil pembekuan darah ini memiliki total 11 bahan. Kesulitan untuk memperbaikinya tidaklah kecil. Setelah melihat resep pil lagi dan mengingat semua langkah di dalam hatinya, Luan menarik napas dalam-dalam dan memulai. Prosesnya sama seperti kebanyakan pil. Langkah pertama adalah menyempurnakan materi. Bahan pertama yang perlu dimurnikan tidak lain adalah batu besar. Batuan ini berdiameter sekitar satu kaki. Sangat sulit untuk menyempurnakan bahan yang dibutuhkan darinya. Lagi pula, sulit menemukan bahan untuk pembekuan darah. Namun, itu sangat mudah bagi Luan. Api suci surga ke-9 menyala di tangannya dan mendekati batu itu. Saat mendekat, permukaan batu mulai mencair. Itu berubah menjadi cairan dan mengalir ke bawah. 583. Penyulingan Luan berlangsung dengan gugup. Setelah kira-kira setengah jam, pelayan itu sekali lagi kembali ke pintu. Hanya berdiri di pintu, pelayan itu bisa merasakan gelombang panas masuk melalui pintu. Gelombang panas ini sangat panas. Bahkan ketika dia berdiri di depan pintu, dia tidak bisa melangkah maju lagi. Kalau tidak, dia tidak tahu apakah dia bisa menahannya. Dia tahu bahwa Luan kemungkinan besar sedang memurnikan pil di dalamnya. Memikirkan hal itu, dia berdiri di luar pintu dan berteriak, Alkemis Lu, saya telah membawa semuanya ke sini. Begitu dia mengatakan ini, lampu merah di ruangan itu tiba-tiba menyala dan menghilang tanpa jejak. Kemudian gelombang panasnya pun menghilang dalam sekejap, membuat pelayannya merasa lega. Tak lama terdengar suara langkah kaki dari dalam. Luan membuka pintu dan bertanya, Maaf merepotkanmu. Di mana barang-barangnya? Pelayan mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada Luan dan berkata, Benda-benda itu ada di dalam. Setelah kamu mengeluarkannya, aku akan mengambil cincin itu. Oke, Luan menganggup dan mengeluarkan semua yang ada di dalamnya. Setelah pelayan mengambil cincin itu, dia berpikir sejenak dan bertanya pada Luan, Kamar dagang memiliki peraturan bahwa Alkemis baru harus terlebih dahulu menyerahkan batch pertama produk jadi dalam waktu tujuh hari. Kualitasnya tidak hanya harus dijamin, tetapi juga setidaknya sepuluh pil. Anda adalah Alkemis tingkat dua, jadi setidaknya sepuluh pil tingkat dua. Apakah itu tidak apa-apa? Luan sedikit terkejut. Dia tidak tahu ada aturan seperti itu. Tapi sejak dia bergabung dengan kamar dagang, dia tentu saja harus melakukan banyak hal. Dia menganggup dan berkata, Oke. Segera, setelah pelayan itu pergi, Luan menutup pintu dan melanjutkan pemurnian. Jika pelayan itu memperhatikan apa yang ada di atas meja, dia mungkin akan terkejut. Karena di atas meja, ada pil pembekuan darah yang baru saja keluar dari tungku. Dalam setengah jam terakhir, Luan telah mencoba menyempurnakan sebanyak tiga kali. Pada percobaan ketiga, akhirnya dia berhasil. Pada titik ini, dia telah berhasil menguasai metode baru dalam memurnikan pil. Bahkan dia sendiri tidak menyangka akan sukses secepat itu. Setelah berhasil menyempurnakan, Luan tidak beristirahat untuk sementara waktu. Sebagai gantinya, dia langsung mengambil resep pil dan melihatnya. Pil cedera. Saat melihat nama itu, hati Luan tiba-tiba bergetar. Dilihat dari namanya, itu sangat mirip dengan pil obat berbahaya. Namun, karena ini adalah pertama kalinya dia berada di kamar dagang, dia takut kamar dagang tidak mengizinkannya memurnikan pil jenis ini. Karena itu, dia mengerutkan kening dan melanjutkan membaca. Benar saja, ini bukanlah racun, tapi memang pil yang dapat membahayakan tubuh manusia. Namun dampaknya juga sangat jelas. Dalam waktu singkat, dengan mengorbankan nyawa seseorang, itu bisa ditukar dengan kekuatan yang lebih hebat lagi. Ini adalah pil yang bisa membuat kekuatan seseorang meledak dalam waktu singkat, tapi harganya sedikit kejam. Menurut resep pil, meski seseorang hanya mengonsumsi satu pil, umurnya akan berkurang 3 hingga 6 tahun. Ini bukan hanya esensi darah, tapi umur sebenarnya. Setelah membacanya, Luan mengesampingkan resep pilnya. Setiap pil memiliki nilainya sendiri. Jika konsumsi umur bisa ditukar dengan kesempatan hidup, maka pil ini akan menjadi pil terbaik. Terlebih lagi, pil ini bahkan berguna bagi guru surgawi tingkat 3. Jika dia menjualnya, setidaknya bernilai seribu emas. Namun, yang membuat Luan terperangah adalah bahwa menyempurnakan pil luka kehidupan membutuhkan total 23 bahan. Apalagi dari segi prosesnya sangat rumit. Itu jelas bukan pil level 3 pemula. Ini adalah pertama kalinya dia menyempurnakan pil level 3, kamar dagang mengetahui hal ini. Mengapa mereka memberinya resep pil tingkat tinggi? Luan sedikit curiga, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak akan mundur hanya karena sulitnya memurnikan pil ini. Dengan sangat cepat, Luan mulai membenamkan dirinya dalam proses pemurnian. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Tujuh hari kemudian. Dalam tujuh hari ini, Luan perlahan-lahan mulai terbiasa dengan kehidupannya di kota Yuan San. Pada siang hari, dia akan berkonsentrasi pada memurnikan pil di ruang alkimia. Pada malam hari, dia akan kembali ke halaman yang disewanya untuk diolah. Dia tidak menunda keduanya. Adapun kecantikan yang, dia secara alami memiliki cara hidupnya sendiri. Tapi, sebagai guru surgawi tingkat tujuh, Luan tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya. Si cantik yang telah mengatakan sebelumnya, dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia pergi ke empat kerajaan besar, dia akan tetap menjadi tamu kehormatan bagi berbagai klan. Namun, Luan tidak mengkhawatirkan keselamatan si cantik yang, melainkan nyawa si cantik yang. Setelah mengorbankan dirinya padanya, meskipun kecantikan yang masih terlihat sedingin sebelumnya di hadapan orang lain, dia menjadi semakin patuh padanya. Bahkan ketika Luan pergi pada siang hari, dia sepertinya tidak keluar dan selalu tinggal di halaman. Luan telah berbicara dengan kecantikan yang tentang hal ini sebelumnya. Jawaban beauty yang juga sangat sederhana. Hanya saja kota Yuan San tidak menarik, itu saja. Setelah mendapatkan jawaban ini, Luan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pada hari ketujuh, dia masih berkonsentrasi pada pemurnian pil di ruang pemurnian pil. Saat ini, tiba-tiba ada ketukan di pintunya. Setelah mendengar suaranya, Luan menghentikan aktivitasnya dan berjalan untuk membuka pintu. Dia menemukan bahwa itu adalah pelayan yang berdiri di depan pintu. Alkemis Luan, ini batas waktu tujuh hari. Pelayan itu memandang Luan dan berkata dengan sopan, saya di sini untuk mengambil pil atas nama kamar dagang. Luan tentu saja tidak melupakan masalah ini dan berkata sambil tersenyum, oke. Setelah mengatakan itu, Luan berjalan ke meja dan mengeluarkan dua botol kecil. Dia menyerahkannya kepada pelayan dan berkata, ini adalah pil yang saya buat beberapa hari terakhir. Tepatnya ada sepuluh pil. Ketika pelayan itu mendengar ini, dia menatap Luan dengan curiga. Sepuluh pil dalam tujuh hari adalah batasnya. Kecepatan Luan agak lambat dibandingkan dengan alkemis level dua ini. Namun, saat dia membuka kedua botol itu, dia benar-benar tercengang. Tujuh pil pembekuan darah dan tiga pil luka kehidupan. Pelayan itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Luan dengan kaget dan bertanya, pil luka kehidupan. Kamu telah berhasil memurnikannya. Tentu saja, Luan tersenyum dan berkata, kalau tidak, saya tidak akan bisa melapor kembali. Pelayan itu memandang Luan dengan kaget. Kita harus tahu bahwa alasan mengapa dia memberikan pil luka kehidupan kepada Luan adalah karena semua kamar dagang di kota Yuan San akan melakukan sesuatu terhadap alkemis baru. Hal itu untuk meredam semangat mereka. Bagi para alkemis yang datang ke kota Yuan San, mereka tentu saja memiliki cita-cita yang tinggi. Namun, bagi kadin di sini, mereka hanya ingin orang-orang tersebut bekerja dengan jujur. Adapun pil luka kehidupan, itu adalah pil yang sangat sulit untuk disempurnakan di kelas tiga. Tentu saja, itu adalah pilihan terbaik. Banyak orang akan kehilangan kepercayaan diri karena pil luka kehidupan dan dengan patuh menyempurnakan pil kelas dua. Namun, dia benar-benar tidak menyangka bahwa Luan akan berhasil menyempurnakan life-wound pil. Ini juga berarti Luan memenuhi syarat untuk menjadi alkemis level tiga. Pelayan itu pulih dari keterkejutannya dengan susah payah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat berkata, saya akan kembali dan melapor kembali ke kamar dagang. Mendengar ini, Luan tersenyum dan berkata, terima kasih banyak. Setelah pelayan itu pergi, Luan kembali ke kursi di kamar dan duduk. Dia tidak melanjutkan pemurnian. Faktanya, dari empat set bahan pil luka kehidupan, dia berhasil menyempurnakan tiga di antaranya. Sisanya secara alami disimpan olehnya. Sedangkan untuk pil pembekuan darah, karena permintaan bahan yang terus-menerus, dia telah menyempurnakan total 20 pil. Selain pil luka kehidupan yang mengganggunya untuk sementara waktu, proses pemurniannya sebenarnya sangat singkat. Namun, dia tidak tinggal diam selama tujuh hari ini. Faktanya, jika menyangkut alkimia, dia hanya bisa dianggap sebagai orang yang mencoba-coba. Karena dia tidak belajar alkimia dari siapapun, terdapat perpustakaan alkimia khusus di halaman, yang memungkinkan dia menambah banyak pengetahuan dasar. Dia tidak perlu menunggu lama. Segera, pelayan itu bergegas kembali dengan pengurus rumah tangga kamar dagang mengikuti di belakangnya. Pengurus rumah tangga memegang pil luka kehidupan di tangannya. Setelah menilai Luan, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi, apakah kamu menyempurnakan ini? Sangat, Luan berkata sambil tersenyum. Kamu seorang alkemis level 3. Pengurus rumah tangga tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Lagi pula, sudah menjadi rahasia umum bahwa tingkatan seorang alkemis tidak akan lebih rendah dari tingkatan seorang alkemis. Luan terkejut tapi tidak menyembunyikannya. Dia menganggup dan berkata, itu benar. His, pengurus rumah tangga mendengar ini dan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, bolehkah saya bertanya, berapa umurmu tahun ini? Luan berpikir sejenak dan berkata, hampir 14 tahun. Wajah pengurus rumah tangga itu jelas membeku. Benar saja, Luan lebih muda dari yang dia kira. Dia awalnya menduga bahwa Luan seharusnya berusia sekitar ini, tetapi temperamen Luan membuatnya tidak berani membuat tebakan liar. Belum genap 14 tahun, pengurus rumah tangga itu menarik napas dalam-dalam dan segera mengerutkan kening. Dia berkata dengan serius, tolong ikuti saya. 584. Setengah jam kemudian, di depan pavilion mewah. Skala kamar dagang lebih besar dari yang dibayangkan Luan. Awalnya, Luan mengira kamar dagang hanya memiliki satu toko, tetapi setelah melihat toko di depannya, Luan menyadari bahwa ada lebih dari satu toko. Luan mengikuti pengurus rumah tangga ke dalam toko dan segera sampai ke sebuah kamar di lantai dua. Setelah pengurus rumah tangga mengetuk pintu, sebuah suara yang dalam terdengar dari dalam. Masuk. Pengurus rumah tangga membuka pintu dan melihat seorang pria duduk di kursi sambil membaca buku. Meskipun usianya setidaknya 50 tahun, tubuhnya sangat kuat. Ketika pria itu melihat pengurus rumah tangga masuk, diikuti oleh seorang pria muda, dia meletakkan buku di tangannya dan berkata, ada apa. Pengurus rumah dengan cepat berjalan ke pria itu dan menceritakan semua yang telah terjadi. Kemudian, dia mengeluarkan injuri pil dan menyerahkannya kepada pria itu. Setelah mendengar kata-kata pengurus rumah tangga, pria itu jelas sedikit terkejut. Setelah meminum pil cedera dan mengamatinya dengan cermat, apakah itu warna atau aroma obatnya, itu jelas merupakan pil yang sangat sempurna. Guru surgawi tingkat 3, alkemis tingkat 3, berusia kurang dari 14 tahun. Pria itu pasti sedikit terkejut. Dengan kekuatan seperti itu, siapapun akan sulit mempercayainya. Dia menoleh untuk melihat ke arah Luan, matanya berubah total dan bertanya, bolehkah saya bertanya dari mana asalmu? Ketika Luan mendengar ini, dia secara alami mengetahui inti pertanyaan pihak lain. Dia tersenyum dan dengan sopan berkata, Junior ini hanya berasal dari negara kecil tanpa nama, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mendengar jawaban Luan, mata pria itu memadat lagi dan dia berpikir dengan hati-hati. Setelah berpikir sejenak, pria itu melambaikan tangannya dan membiarkan pengurus rumah tangganya pergi. Pintunya tertutup, hanya menyisakan Luan dan pria itu di ruang kerja. Pria itu bangkit dan berinisiatif berjalan ke arah Luan dan berkata, Saya, Dong Hao, pemilik kamar dagang ini. Saya baru tahu bahwa pahlawan muda Lu telah memasuki kamar dagang saya. Saya sangat malu. Presiden Dong, Anda melebih-lebihkan, Luan segera menjawab dan menangkupkan tangannya. Silakan duduk. Dong Hao mengangkat tangannya dan berkata, Ayo duduk dan bicara. Luan menganggup dan keduanya dengan cepat duduk. Ekspresi Dong Hao cukup serius saat dia berkata, Saat ini, hanya ada kita berdua di sini. Bakat pahlawan muda Lu luar biasa, dan kamu pastinya tidak memiliki latar belakang biasa. Luan terkejut ketika mendengar ini. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Dong Hao mengangkat tangannya untuk menghentikannya dan berkata, Jika pahlawan muda Lu tidak ingin mengatakannya, maka tentu saja saya tidak akan bertanya lagi. Namun, saya ingin tahu mengapa pahlawan muda Lu, dengan bakat bawaan Anda, Anda dapat pergi kemana saja di delapan benua kuno. Bahkan empat kerajaan besar tidak memiliki banyak talenta seperti pahlawan muda Lu. Mengapa Anda datang ke kamar dagang saya? Hati Luan membeku saat mendengar ini. Dia tidak menyangka presiden ini akan begitu gigih. Terlebih lagi, dari kelihatannya, meski dia menyangkalnya, dia tidak akan mempercayainya. Setelah berpikir beberapa lama, Luan berkata, Junior datang ke kerajaan alkimia untuk belajar alkimia. Dong Hao kaget saat mendengar ini. Setelah berpikir serius beberapa saat, dia menganggup dan berkata, di jalur ahli pengobatan, kerja keras saja tidak cukup. Bakat lebih penting. Namun, pahlawan muda mampu meramupi level 3 di usia yang begitu muda. Bakat Anda sangat langka, namun apoteker terbaik di kamar dagang saya hanya level 3. Bagaimana dia bisa mengajarimu? Presiden, Anda salah paham. Luan tersenyum pahit dan berkata, meskipun Junior bisa membuat pil luka kehidupan, saya tidak tahu banyak tentang membuat pil lainnya. Sejujurnya, Junior hanya bisa meramupi kurang dari 10 jenis pil. Dong Hao tidak terburu-buru berbicara. Sebaliknya, dia merenung. Jelas sekali Luan tidak berbohong. Dia benar-benar datang untuk belajar alkimia. Namun, dengan bakat bawaan Luan, belajar akan menjadi hal yang cepat. Dengan kata lain, Luan tidak bisa tinggal lama di kamar dagang. Namun, lebih baik berhubungan baik dengan pemuda berbakat daripada menolaknya. Belum lagi, masih ada hal semacam itu yang akan datang. Karena itu masalahnya, klan Dongku tidak mungkin pelit. Dong Hao tersenyum dan berkata, selanjutnya, saya akan mengirim seseorang untuk mengantarkan resep semua pil level 3 di kamar dagang. Saya juga akan menyiapkan bahan-bahannya. Terlebih lagi, pahlawan muda Lu tidak perlu membayar untuk itu. Apapun, Luan tercengang saat mendengar ini. Dia tidak menyangka presiden ini begitu murah hati. Namun, dia tidak terbiasa menerima bantuan dari orang lain. Dia segera berkata, tidak perlu. Saya akan membayar sesuai harganya. Itu terlalu sopan. Dong Hao tersenyum dan melambaikan tangannya. Lagi pula, kamar dagangku tidak kekurangan uang. Jika pahlawan muda Lu bisa membuat lebih banyak pil level 3, itu akan membuat kamar dagangku semakin terkenal. Itu akan membuatku menjadi hal yang paling bahagia. Luan tercengang saat mendengar ini. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, karena itu masalahnya, saya tidak akan mengambil satu sen pun dari penjualan pil tersebut. Jika presiden tidak setuju, Junior tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa pergi. Dong Hao tertegun. Dia tidak menyangka Luan akan menolak begitu saja. Memberi keuntungan kepada masyarakat adalah cara yang sering dilakukan pengusaha seperti dia. Bagaimanapun, memberi manfaat kepada orang lain berarti memberi mereka bantuan. Dong Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Luan. Tampaknya kebijaksanaan pemuda ini sama sekali tidak sesuai dengan usianya. Oke, kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Dong Hao tidak memaksa. Dia berkata, jika pahlawan muda lu punya waktu, kamu juga bisa memberikan beberapa petunjuk kepada alkemis lain. Lagi pula, ada beberapa resep untuk pil level 3 yang bahkan 3 alkemis level 3 lainnya tidak bisa menyempurnakannya. Oke, Luan menganggup dan berkata, Junior akan melakukan yang terbaik. Melihat Luan tidak menolak, Dong Hao tersenyum bahagia. Dibandingkan dengan kebanyakan alkemis eksentrik, karakter pemuda ini sangat nyaman. Setelah mengobrol sebentar, Dong Hao secara pribadi mengirim Luan ke pintu masuk kamar dagang dan melihat Luan pergi. Setelah Luan pergi, pengurus rumah tangga segera datang ke belakang Dong Hao dan bertanya dengan prihatin, Presiden, bagaimana kabarnya? Pemuda ini tidak sederhana. Dong Hao menarik napas dalam-dalam. Matanya menjadi bermartabat dan berkata, dibandingkan dengan kebanyakan alkemis eksentrik, karakternya sangat tenang dan sangat sopan. Dapat dikatakan bahwa ketika dia berkomunikasi dengan orang lain, dia kedap air. Bahkan orang seperti saya yang sudah lama berbisnis pun sangat jarang. Orang-orang kurang lebih memiliki kesombongan dan kekurangan, tetapi pemuda ini tidak menunjukkan satupun dari mereka. Mendengar penilaian tinggi dari Presiden, pengurus rumah tangga pun terkejut. Dia segera bertanya, lalu apakah dia ingin tetap di kamar dagang kita? Sayangnya tidak. Dong Hao mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan berkata, pemuda ini ada di sini untuk mendapatkan pengalaman. Saya khawatir dia akan pergi setelah mempelajari semuanya di sini. Hampir mustahil untuk mempertahankannya. Apa yang perlu kita lakukan adalah menemukan cara agar dia bisa berbuat lebih banyak untuk kamar dagang selagi dia berada di dalamnya. Ini, pengurus rumah itu sedikit getir. Pemuda berbakat ada di depannya, tetapi dia ingin pergi. Bagaimana mungkin dia tidak kesal? Tentu saja, yang saya bicarakan hampir mustahil. Tiba-tiba, Dong Hao menunjukkan senyuman. Ada sedikit rasa percaya diri di matanya dan berkata, masih ada sedikit kemungkinan. Pengurus rumah tangga terkejut. Dia segera menatap Dong Hao dan bertanya dengan penuh semangat, apa? Wanita. Dong Hao berkata sambil tersenyum, di dunia ini, tidak ada pria yang bisa lepas dari telapak tangan wanita cantik. Bahkan pahlawan pun tidak bisa lepas dari persona wanita cantik, apalagi pria muda. Betapapun tenangnya dia, tidak ada yang bisa tenang dalam urusan antara pria dan wanita. Pengurus rumah tangga terkejut lagi dan kemudian menganggup penuh semangat. Jebakan kecantikan memang strategi yang umum, tetapi dia sedikit mengernyit dan bertanya, tapi, siapa yang harus kita kirim? Ini bukan masalah kecil. Dong Hao mengerutkan kening dan berkata, hanya cantik saja tidak cukup. Kita harus membiarkan dia melihat ketulusan kita. Jadi, kita membutuhkan kandidat untuk masalah ini. Pengurus rumah tangga terkejut. Matanya membelalak, dan dia menatap presiden dengan heran dan berkata, apakah presiden berbicara tentang Nona. Dong Hao tidak berbicara dan hanya menganggup. Tapi, presiden sangat menyayangi Nona. Bagaimana dia bisa bersedia, melihat hal tersebut, pengurus rumah tangga kembali terkejut. Tidak perlu membicarakan kecantikan Nona. Temperamennya juga seperti seorang wanita dari keluarga bangsawan. Tapi dia dengan cepat berkata, dan untuk membuat keputusan seperti itu, bukankah itu terlalu terburu-buru? Ini tidak terburu-buru. Dong Hao mengerutkan kening dan berkata, dia tidak muda tahun ini. Dia seharusnya sudah cukup umur untuk berbicara tentang pernikahan. Jika dia bisa menikahi Luan ini, itu akan menjadi berkahnya. Lagipula, hal semacam ini diputuskan oleh orang tua. Apa bedanya cepat atau lambat? Dong Hao menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, dibandingkan apakah dia mau atau tidak, aku lebih mengkhawatirkan pemuda ini. Selain itu, tidak akan lama lagi masalah itu. Saya harap kita bisa menenangkan pemuda ini sebelum itu dan membuatnya bekerja untuk kita. 585 Pada saat Luan kembali ke halaman, berita bahwa dia mampu memperbaiki pil cedera telah menyebar. Banyak orang mendiskusikan masalah ini di halaman. Saat Luan muncul di pintu masuk halaman, dia langsung menarik perhatian semua orang. Segera, semua apotekar berkerumun di sekitar Luan, berusaha mendekatinya. Mau bagaimana lagi, di dunia apotekar, pembagian peringkat bahkan lebih serius dibandingkan dengan para guru surgawi. Mampu menyempurnakan pil kelas 3 sudah cukup untuk mendapatkan rasa hormat mereka. Aku tidak menyangka pahlawan muda Lu begitu tertutup. Kamu benar-benar mengejutkan kami. Ya, pahlawan muda Lu sebenarnya bisa memurnikan pil kelas 3. Mohon maafkan kami karena telah menyinggung perasaanmu sebelumnya. Melihat apotekar di sekitarnya, Luan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Faktanya, dia telah memurnikan pil atau membaca buku selama seminggu terakhir. Dia pada dasarnya tidak berinteraksi dengan orang lain, jadi bagaimana dia bisa menyinggung perasaan mereka. Semua orang terlalu sopan. Luan memandangi kerumunan yang berisik dan berkata sambil tersenyum, saya hanya bisa menyempurnakan pil cedera karena keberuntungan. Masih banyak hal yang tidak saya mengerti, jadi saya memerlukan bimbingan semua orang. Kamu menyanjung kami, semua orang menangkupkan tangan dan berkata. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, Saudari Chen ada di sini. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang segera melihat ke belakang. Benar saja, mereka segera melihat seorang wanita berjalan dengan santai. Luan secara alami mengenali wanita ini. Dia adalah salah satu dari tiga apotekar kelas 3 di kamar dagang, Chen Mi. Chen Mi berjalan mendekat dan dengan cepat sampai di tengah kerumunan. Semua orang memberi hormat dan menyapanya, tetapi dia mengabaikan mereka sepenuhnya. Matanya tertuju pada Luan. Chen Mi menilai Luan, seolah dia mengenal pemuda ini lagi. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, Saya mendengar Anda menyempurnakan pil cedera. Itu hanya kebetulan, kata Luan sambil tersenyum. Dengan kata lain, kamu berhasil. Chen Mi memandang Luan dengan penuh minat dan berkata, Bahkan saya tidak dapat menyempurnakan pil cedera. Saya tidak berharap Anda berhasil. Mengapa Anda tidak datang ke kamar saya dan biarkan saya melihatnya? Luan tercengang saat mendengar ini. Apoteker lainnya memandang Luan dengan tatapan mengejek. Meskipun Chen Mi berusia 34 tahun-tahun ini, dia mempertahankan dirinya seolah-olah dia berusia awal 20-an. Dia adalah dewi di hati para apoteker di sini. Tidak perlu untuk itu, kata-kata Luan membuat semua orang tercengang. Dia tersenyum dan berkata, Saya tidak terbiasa memurnikan pil di depan orang lain. Begitu dia mengatakan ini, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Luan akan menolak undangan Chen Mi. Bahkan Chen Mi sedikit terkejut. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Luan tidak ingin orang lain mengetahui apinya. Setelah ditolak oleh Luan, Chen Mi tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebaliknya, dia dengan ringan berkata, Jika kamu tidak ingin datang, lupakan saja. Namun, kamu tidak terbiasa memurnikan pil di depan orang lain. Kamu pasti harus mengikuti konferensi apoteker sebulan kemudian, jadi sebaiknya kamu membiasakan diri secepatnya. Setelah mengatakan itu, Chen Mi berbalik dan pergi. Semua orang melihat punggung anggun Chen Mi, hati mereka gatel. Namun, Luan tidak melihat lagi. Dia sedikit mengernyit dan bertanya kepada orang di sampingnya, Apa itu konferensi apoteker? Apakah tidak ada yang memberitahumu tentang itu? Orang itu tercengang. Ketika dia melihat Luan menggelengkan kepalanya, dia berkata, Ini konferensi apoteker. Setiap apoteker dari kamar dagang akan bersaing untuk menentukan status kamar dagang. Luan tercengang saat mendengar ini. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan menyadari. Dua tahun lalu, dia membantu Liu Yi berpartisipasi dalam kompetisi serupa di Meteor Trail City. Itu digunakan untuk menentukan kepemilikan Central Commercial Street. Karena persaingan itulah status kamar dagang Al-Kait ditetapkan sepenuhnya. Tampaknya persaingan di Kerajaan Alkimia terkait dengan pemurnian pil. Pada saat itu, orang lain berkata, sepertinya pahlawan muda Lu tidak mengetahui tentang konferensi apoteker. Ada banyak hadiah untuk konferensi ini. Misalnya, persatuan apoteker akan memberikan bonus. Ada juga hadiah untuk memenangkan konferensi apoteker. Kejuaraan kebanyakan dari mereka adalah resep atau bahan ramuan. Tentu yang terpenting adalah reputasi. Setelah seorang apoteker dari kamar dagang memenangkan kejuaraan, kamar dagang secara alami akan naik status dan menjadi kamar dagang paling bergensi. Mendengar ini, Luan tiba-tiba menyadari dan mengangguk. Memang benar, apoteker adalah hal terpenting di toko. Jika konferensi apoteker begitu berpengaruh, setiap kamar dagang akan menganggapnya serius. Apakah kamar dagang kita juga akan berpartisipasi? Luan bertanya. Tentu saja. Orang di sebelahnya langsung berkata, tidak peduli berapa peringkat yang kamu dapatkan, jika kamu bahkan tidak berani berpartisipasi, reputasimu pasti akan turun. Oleh karena itu, setiap kamar dagang akan mengirimkan seseorang untuk berpartisipasi. Secara alami, kamar dagang kami akan mengirimkan tiga master surgawi level 3. Namun, karena pahlawan muda Lu telah menjadi apoteker level 3, Anda harus diutus untuk berpartisipasi juga. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia terbiasa memikirkan kerugiannya sebelum melakukan sesuatu, bukan keuntungannya. Namun, kali ini, setelah berpikir sejenak, dia mengendurkan alisnya dan mengangguk. Jika kamar dagang ingin saya pergi, saya harus pergi. Keputusan Lugas Luan sangat sederhana. Pertama, kota Yuan San bukanlah tempat di mana dia akan tinggal lama. Kedua, dengan kemampuan alkimianya, meskipun dia berpartisipasi, dia tidak akan mendapatkan peringkat yang bagus dan tidak akan menarik perhatian. Setelah mengobrol sebentar dengan semua orang, Luan kembali ke halaman kecilnya. Dia memasuki kamarnya dan mengeluarkan sebuah buku untuk dipelajari dengan serius. Jalur alkimia tidak kalah sulitnya dengan kultivasi. Meskipun dia sekarang bisa menyempurnakan pil cedera, Luan sama sekali tidak sombong. Ia tahu bahwa dibandingkan apotekar sungguhan, ia masih tertinggal jauh. Apakah itu kultivasi atau alkimia? Itu sama saja. Semakin jauh dia melangkah, semakin dia bisa merasakan kegelapan tak berujung yang menunggu untuk dijelajahi. Dia harus bekerja keras dan menjadi pembangkit tenaga listrik secepat mungkin. Luan asyik membaca dan dua jam berlalu dengan sangat cepat. Saat itu tengah hari, setiap hari, pasti ada pelayan yang mengantarkan makan siang untuk mereka. Bagaimanapun, apotekar sangat sibuk dengan alkimia dan tidak mau berkumpul untuk makan siang. Benar saja, tidak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu kamar Luan. Seperti biasa, Luan tidak mengangkat kepalanya dan langsung berkata, Masuk. Pintu dibuka dan aroma samar datang bersama angin. Luan terkejut dan mengangkat kepalanya untuk melihat. Dia melihat seorang gadis cantik yang belum pernah dia lihat sebelumnya berdiri di luar pintu. Aroma samar ini secara alami keluar dari tubuh gadis ini. Setelah linglung sejenak, Luan segera meletakkan buku itu, bangkit dan berjalan ke pintu. Dia menangkupkan tangannya dan dengan sopan berkata, Yang ini Luan, aku tidak tahu siapa gadis ini. Yang ini disebut Dong Jie. Suara gadis itu sangat lembut dan membuat orang merasa seolah-olah seluruh tubuhnya sedang dipijat. Salam untuk Nona Dong. Luan segera membungkuk dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, Saya tidak tahu mengapa Nona Dong ada di sini. Sesuai perintah ayahku, aku telah membawakan resep dan bahan pil kelas 3 kepada pahlawan mudalu. Suara Dong Jie lembut saat dia mengeluarkan sebuah cincin dan berkata, Pada saat yang sama, ini tengah hari dan aku membawakan makan siang untuk pahlawan mudalu. Dengan itu, pelayan di belakangnya berjalan ke depan dan mengeluarkan sekotak penuh makanan lesat. Luan terkejut dan tidak memahami situasinya. Mengirim resep dan bahan pil, putrinya tidak perlu datang sendiri. Mungkinkah ada tujuan lain? Terima kasih, Nona Dong. Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan. Dong Jie menunjukkan senyuman lembut dan menatap pelayan itu. Dia mengikuti pelayan itu ke sisi meja dan mengeluarkan sepiring makanan lesat. Setiap hidangan mengepul panas, jelas baru dibuat, memancarkan aroma yang nikmat. Namun, hidangan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia selesaikan sendiri. Luan berpikir sejenak dan bertanya, apakah kedua gadis itu sudah makan? Belum, Dong Jie berkata dengan lembut. Kalau begitu ayo makan bersama. Luan tersenyum dan berkata, aku tidak bisa menyelesaikan banyak hal sendirian. Mata Dong Jie yang cerah menatap Luan, mengangguk sedikit dan berkata, ya. Kemudian, Dong Jie duduk, tapi pelayannya tidak duduk. Dalam masyarakat seperti itu, mustahil bagi pelayan untuk duduk dan makan bersama Nona muda. Jika tidak, begitu ketahuan, dia akan dihukum berat. Luan juga menyadari hal ini. Dia tidak mengatakan apa-apa dan duduk berhadapan dengan Dong Jie. Dia harus mengakui bahwa Dong Jie di depannya mungkin adalah wanita paling sopan yang pernah dia lihat. Hanya duduk di sana membuat orang merasa bahwa lingkungannya sunyi. Namun, di mata Dong Jie yang bergerak, Luan menemukan sedikit kesedihan dan kesedihan. Luan sedikit mengernyit. Dia berpikir sejenak, menatap pelayan itu dan berkata, ada yang ingin saya katakan kepada Nona Dong sendirian. Nona, bisakah Anda menunggu di luar? Pelayan itu terkejut dan menoleh ke arah Dong Jie. Ketika Dong Jie mendengar permintaan Luan untuk makan sendirian, wajahnya sedikit memerah, tapi dia tidak menolak dan hanya mengangguk sedikit. Segera, pelayan pergi dan pintu ditutup. Hanya Luan dan Dong Jie yang tersisa di ruangan itu. Luan memandang Dong Jie, yang wajahnya sedikit merah dan kepalanya menunduk dalam diam. Dia sedikit mengernyit dan meletakkan sumpitnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, tidak ada orang lain di sini sekarang. Mengapa kamu datang ke sini? Apa yang mengganggumu? Jangan ragu untuk berbicara. 586 Di dalam ruangan, aroma makanan lezat memenuhi udara, tetapi tak satupun dari mereka memiliki keinginan untuk makan. Mendengar pertanyaan Luan, awalnya Dong Jie terkejut, lalu dia menatap Luan. Wajahnya sangat merah, dan dia menggigit bibir bawahnya. Dia tampak ragu-ragu, seolah dia tidak tahu harus berbuat apa. Terlebih lagi, jelas sekali bahwa dia tidak berpura-pura. Kepribadiannya tertutup dan bahkan sedikit pengecut. Melihat tatapan bingung Dong Jie, Luan tersenyum dan berkata dengan lembut, Nona, katakan saja, aku tidak akan marah. Mendengar perkataan Luan, Dong Jie menatap Luan lagi, dan tekanannya sepertinya sedikit berkurang. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan lembut, Ayah, ingin aku menikah denganmu. Mata Luan menyipit, tapi hanya itu. Dia tidak terlalu terkejut. Dia baru saja memikirkannya. Kalau tidak, meskipun dia menghargainya, dia bisa saja meminta pramugara untuk mengiriminya sesuatu. Mengapa dia menggunakan putrinya? Jika dia tidak bisa menebak petunjuk sejelas itu, dia tidak akan hidup sampai hari ini. Namun, Luan memperhatikan saat Dong Jie mengatakan ini, ada sedikit kesedihan di matanya. Dan kesedihan ini bukan hanya karena dia tidak ingin menikah dengannya, tapi juga karena alasan lain. Apa maksud Nona? Luan bertanya. Wajah Dong Jie menjadi semakin merah. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, Saya tidak keberatan. Luan terkejut lagi. Dia bisa melihat bahwa Dong Jie tidak bersedia sama sekali. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi saya dapat melihat bahwa Anda sama sekali tidak menyukai saya. Tidak, Tuan Muda itu berbakat. Bukannya Dong Jie tidak menyukai Tuan Muda, hanya saja, Dong Jie buru-buru menjelaskan, dan ada kepanikan dan pergulatan di matanya. Nona, tolong katakan. Luan menatap Dong Jie dan berkata. Hanya saja, Dong Jie menggigit bibirnya begitu keras hingga hampir berdarah. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Aku punya seseorang di hatiku. Mendengar ini, Luan terkejut lagi. Ini bukan karena dia menyukai orang lain. Dia bertanya, Kamu jelas memiliki seseorang di hatimu, jadi mengapa kamu ingin menikah denganku? Pernikahan harus diputuskan oleh orang tua, bukan? Dong Jie memandang Luan dengan bingung dan bertanya. Mendengar ini, Luan sedikit mengernyit. Dia memandang Dong Jie, dia tidak terlihat sedang bercanda. Pemikiran seperti ini berakar dalam di hatinya, dan dia tidak ragu apakah itu benar atau salah. Luan juga tahu bahwa perjodohan sangat umum di daratan. Dapat dikatakan bahwa semua pernikahan yang dia tahu seperti ini. Dan semua ini disebabkan oleh beberapa ajaran tradisional. Ajaran ini mengatur bahwa poligami diperbolehkan, pernikahan harus diputuskan oleh orang tua, laki-laki harus lebih tinggi dari perempuan, bahkan termasuk legalitas perbudakan. Sama seperti keberadaan budak, tidak ada yang merasa ada yang salah dengan itu. Hal yang sama juga terjadi pada perjodohan. Itu sebabnya Dong Jie sangat patuh pada orang tuanya. Sekalipun dia punya kekasih, dia bersedia menikah dengannya. Hanya saja, Luan tidak mau peduli, dan dia tidak bisa. Terlalu sulit meyakinkan Dong Jie untuk menyerah pada gagasan ini. Itu seperti membuat seseorang menyerah pada suatu pengetahuan tertentu. Terlebih lagi, Dong Jie mungkin berpikir bahwa dia benar dan menyangkal pendapatnya. Luan menarik nafas dalam-dalam, matanya sedikit fokus, dan berkata, Dong Jie terkejut saat mendengar ini, lalu dia terlihat sedikit cemas dan berkata, kamu bisa menikahi banyak istri, aku juga bisa menjadi selir. Inilah yang Dong Hao katakan pada putrinya sebelum dia mengizinkannya datang ke sini. Dong Hao berpikir bahwa pemuda yang luar biasa seperti Luan kemungkinan besar akan bertunangan dan bahkan memiliki istri yang sah. Itu adalah perintah Dong Hao agar dia bisa menjadi selir. Untuk bisa mengikat pemuda berbakat seperti itu, apa salahnya membiarkan putrinya menjadi selir? Namun, Luan terkejut. Dia melihat ekspresi cemas Dong Jie, mata seperti itu sepertinya menanyakan apa yang salah dengan dirinya. Luan menarik nafas ringan, memandang Dong Jie dan berkata dengan lembut, Nona dong, beberapa orang menyukai poligami, tetapi beberapa orang hanya bersedia menjadi monogami. Saya hanya akan mempunyai satu istri, dan tidak akan menikah lagi. Ini tidak akan pernah berubah. Mendengar kata-kata Luan, ekspresi Dong Jie jelas tercengang, dan dia menatap Luan dengan bingung. Luan tidak melanjutkan pembahasan topik ini, tapi mengambil sumpitnya dan berkata, Ayo makan, aku masih harus belajar setelah makan. Kemudian, Luan mulai makan sendiri, dan tidak berkata apa-apa. Dong Jie memandang Luan dengan bingung. Meskipun dia introvert dan lemah, dia juga tahu banyak pria yang menyukainya. Dia awalnya berpikir bahwa dia pasti akan menjadi wanita pria muda ini, tetapi dia tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Tapi, jika ini masalahnya, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada ayahnya? Melihat Luan tidak tertarik untuk melanjutkan, Dong Jie tidak berani mengatakan apapun, dan hanya bisa mengambil sumpitnya dan makan sedikit demi sedikit. Sebelum mereka berdua selesai makan, mereka tidak mengucapkan sepatah katapun. Akhirnya, ketika keduanya selesai makan, Luan memandang Dong Jie dan berkata, Terima kasih atas keramah-tamahan Anda, Nona, tapi saya masih harus belajar, jadi saya tidak akan mengantarmu pergi. Saat ini, pelayan sudah datang dari luar dan mengemasi semuanya. Dong Jie memandang Luan, membungkuk dan berkata, Gadis kecil ini akan pergi. Setelah berbicara, Dong Jie keluar dengan pelayannya. Tapi saat dia berjalan ke ambang pintu, dia tiba-tiba mendengar suara di belakangnya. Nona Dong. Tubuh Dong Jie berhenti, dan dia berbalik untuk melihat ke belakang, dan menemukan bahwa Luan sedang menatapnya. Luan mengerutkan kening, tapi tetap berkata, mungkin kata-kataku tidak benar, tapi jika kamu tidak bisa bersama orang yang kamu suka, apa arti hidup? Tubuh Dong Jie sedikit gemetar, dan mata indahnya menatap Luan dengan heran. Luan tidak melanjutkan, karena dia sudah cukup bicara. Pada akhirnya, Dong Jie membungkuk sedikit, dan meninggalkan halaman kecil bersama pelayannya. Luan memperhatikan keduanya pergi, lalu menutup pintu kamar. Setelah beberapa saat, Luan menarik napas ringan, dan tidak membiarkan dirinya berpikir terlalu banyak, dan mengambil cincin yang diberikan kepadanya oleh Dong Hao, dan mengeluarkan resep pil dan bahan di dalamnya. Total ada 10 resep pil, dan setiap resep pil memang kelas 3. Di antaranya, ada 3 resep pil yang kualitasnya lebih tinggi dari pil luka kehidupan. Sepertinya Dong Hao benar-benar tidak menyembunyikan apapun, lagi pula, dia bahkan rela mengeluarkan putrinya, apalagi resep pil. Menyebarkan resep pil, Luan dengan santai memilih satu dan mempelajarinya dengan cermat. Dari siang hingga malam tiba, Luan berhenti belajar, meninggalkan halaman, dan bergegas menuju kediamannya. Ini adalah rencana yang dibuat Luan sejak lama, untuk mempelajari alkimia di siang hari, dan terus berkultivasi di malam hari. Bagaimanapun, tidak mungkin dia tertinggal dalam kemajuan kultivasinya. Terutama setelah memasuki alam guru surgawi kelas 3, kecepatan kultivasinya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Meskipun Luan bisa mengerti, dia tidak bisa mengendur sedikitpun. Segera, Luan kembali ke halaman. Ketika dia memasuki taman halaman, dia menemukan si cantik yang sedang duduk sendirian di pavilion. Di bawah sinar bulan, temperamen si cantik yang bahkan lebih mulia. Kecantikan yang adalah wanita dewasa, dan hanya dengan melihatnya saja akan membuat orang merasa superior. Bahkan jika si cantik yang telah mengorbankan rasa ilahi padanya, perasaan ini masih belum hilang. Setelah memikirkannya, Luan berjalan menuju pavilion. Segera, dia berdiri di depan si cantik yang, dan berkata dengan lembut di bawah sinar bulan, mengapa kamu di sini sendirian. Si cantik yang tentu saja tidak tahu bahwa Luan telah tiba, dan dia dengan lembut menoleh dan menatap Luan. Luan terkejut, karena dia menemukan bahwa ada jejak air mata di mata Beauty Yang. Seseorang harus tahu bahwa emosi seperti kehilangan atau kesedihan tidak pernah terlihat di Beauty Yang, dan kapanpun, Beauty Yang tidak akan pernah mengungkapkan perasaan seperti itu. Mengapa si cantik yang tiba-tiba seperti ini? Luan terkejut dan segera bertanya, ada apa denganmu? Apakah kamu merindukan putrimu? Namun, si cantik yang menggelengkan kepalanya sedikit, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak berbicara. Lalu ada apa? Luan bahkan lebih bingung, dia merasa selain yangmu, tidak ada yang bisa membuat Beauty Yang memiliki emosi seperti itu. Mendengar kata-kata Luan, si cantik yang menundukan kepalanya sedikit, dan akhirnya mengatakan apa yang dia rindukan di dalam hatinya. Hari ini adalah hari kita menikah. 587 Di bawah sinar bulan, bahkan udara terasa sangat dingin. Luan memandang kecantikan yang dengan heran. Dia benar-benar tidak memikirkan hal ini. Jawaban Beauty yang jelas membuatnya lengah. Dia berdiri di sana dengan canggung dan tidak tahu harus berkata apa. Si cantik yang melihat penampilan Luan dan hanya menunjukkan senyuman. Namun, senyuman ini terlalu sedih, menyebabkan Luan merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Karena kamu di sini, duduk dan temani aku sebentar. Kata si cantik yang pelan. Luan memikirkannya dan duduk. Namun, setelah dia duduk, dia tidak tahu harus berkata apa. Ini karena dia tidak tahu tentang suami Beauty yang apakah dia masih hidup atau sudah mati, dia tidak tahu di mana dia berada. Ketika si cantik yang mengorbankan kesadaran spiritualnya kepadanya, dia menyuruhnya untuk tidak bertanya tentang masa lalu. Luan juga tidak menanyakan hal itu. Tetapi pada malam ini, yang tidak dia ketahui adalah bahwa Beauty yang akan membuka hatinya untuknya. Mungkin karena cahaya bulan terlalu indah, atau mungkin karena halamannya terlalu dingin, si cantik yang memandang Luan dan berkata dengan lembut, ada beberapa hal yang bisa aku beritahukan padamu. Suamiku sudah meninggal, dan aku membesarkan Mu'er sendiri. Luan kaget saat mendengar kata-kata itu. Dia menunjukkan senyuman pahit dan berkata, jangan terlalu sedih. Sedih. Beauty yang tersenyum dan memandangi bulan di langit dan berkata, saya sangat sedih. Bertahun-tahun setelah kematiannya, saya merasa pusing. Jika bukan karena Mu'er, aku tidak akan punya keberanian untuk bertahan sendirian. Tapi sekarang, bertahun-tahun telah berlalu. Bahkan jika aku memikirkannya, aku tidak akan putus asa seperti sebelumnya. Luan tersenyum pahit saat mendengar kata-kata itu. Mendengar kata-kata itu, dia tidak tahu apakah dia harus bahagia atau tidak. Si cantik yang memandang Luan dan berkata dengan lembut, kau tahu, sebelum aku bertemu denganmu, aku sudah kehilangan keinginan untuk membalas dendam. Saat itu, saya sudah lama terjebak di puncak peringkat 6 tanpa ada harapan untuk menerobos. Baru setelah aku bertemu denganmu, aku kembali berpikir untuk membalas dendam. Luan memandang si cantik yang dan tidak mengatakan apapun. Bangkit dari abu, keinginan untuk membalas dendam bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ketika saya menemukan deep eyes Anda, saya langsung mengorbankan kesadaran spiritual saya dan menempatkan semua taruhan saya pada Anda. Si cantik yang berkata dengan dingin, meskipun saat itu agak gegabuh, aku tidak pernah menyesalinya. Luan mendengarkan dengan penuh perhatian dan tidak mengatakan apapun. Aku sekarang adalah master surgawi level 7. Aku sudah berada di alam ini untuk sementara waktu sekarang. Aku juga merasa sulit untuk bergerak satu inci pun. Suara si cantik yang terdengar dingin ketika dia berkata, sudah sangat sulit bagiku untuk maju lebih jauh, apalagi menjadi guru surgawi tingkat 8. Mustahil bagi saya untuk mencapai level itu seumur hidup saya. Dengan kata lain, jika bukan karena gurumu, aku tidak akan mampu menjadi guru surgawi tingkat 7 seumur hidupku. Mendengar si cantik yang menyebut orang dalam kabut hitam, ekspresi Luan berubah muram. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Memang benar, gurunya adalah sebuah eksistensi yang tidak dapat dipahami oleh akal sehatnya. Dia memberinya roda takdir, dengan paksa menariknya kembali dari jalan menuju dunia bawah, dan secara langsung mempromosikan si cantik yang ke guru surgawi level 7. Dia masih ingat bahwa orang dalam kabut hitam pernah mengatakan bahwa tidak ada yang mutlak di dunia ini. Satu-satunya alasan seseorang tidak dapat melakukannya adalah karena ia tidak cukup kuat. Saya dulunya orang yang periang. Suami saya akan mengurus semuanya untuk saya. Belakangan, saya menjadi tidak berdaya dan berkeliaran bersama putri saya sampai saya mampu mengurus diri sendiri. Si cantik yang melanjutkan, tapi dia menoleh dan menatap Luan dengan matanya yang indah. Dia berkata dengan dingin, sampai aku bertemu denganmu. Saya pikir saya tidak akan bergantung pada orang lain lagi. Si cantik yang sepertinya menertawakan dirinya sendiri dan berkata, tetapi lucunya aku menjadi bergantung pada pria yang lebih muda dari putriku. Ini tidak ada hubungannya dengan pengorbanan Divine Sense. Bahkan aku tidak tahu kenapa. Sekarang, aku hanya ingin kamu cepat dewasa dan menjadi pria yang bisa berdiri di hadapanku. Luan tercengang saat mendengar ini. Kemudian matanya menyipit dan dia berkata dengan serius, Ya, aku juga punya banyak hal yang harus dilakukan. Aku tahu, si cantik yang berkata pelan, jadi, aku tidak terlalu terobsesi dengan kekuatan sekarang. Saya mengorbankan rasa ilahi saya untuk Anda dan memperlakukan Anda sebagai Tuhan saya. Saya harap Anda dapat bertanggung jawab untuk saya dan jangan mengecewakan saya. Luan menganggup dan berkata, Aku tidak bisa berjanji padamu, tapi aku akan bertanggung jawab sendiri. Si cantik yang akhirnya tersenyum dan berkata, Sudah cukup. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tiga minggu kemudian, Kamar dagang keluarga dong, dalam tiga minggu ini, bisa dikatakan telah mengalami perubahan yang mengembirakan. Alasannya tidak lain adalah popularitas pil obat kelas tiga kamar dagang keluarga dong. Baik kuantitas, variasi, atau kualitas, semuanya memiliki lompatan dan batas, yang membuat kamar dagang keluarga dong terkenal dalam tiga minggu ini. Awalnya, kamar dagang keluarga dong hanya dapat dianggap sebagai kamar dagang kelas dua di kota Yuansan. Di sini, kamar dagang yang dapat memurnikan pil obat kelas empat adalah kamar dagang kelas satu, dan kamar dagang yang dapat menyempurnakan pil obat kelas tiga adalah kamar dagang kelas dua. Tetapi bahkan pil obat dengan kualitas yang sama dibagi menjadi beberapa tingkatan dan tingkatan yang berbeda. Pil obat asli dari kamar dagang keluarga dong hanya dapat dianggap bermutu rendah di antara kamar dagang kelas dua. Namun dalam tiga minggu ini langsung naik ke peringkat teratas bahkan menunjukkan tanda-tanda naik. Kamar dagang keluarga dong senang, jadi tentu saja kamar dagang lain tidak senang. Tidak ada yang mengira bahwa kamar dagang seperti itu tiba-tiba akan melakukan serangan balik, dan alasannya tentu saja karena sang alkemis. Kamar dagang kelas dua lainnya mulai menanyakan tentang alkemis dari kamar dagang keluarga dong. Pada saat yang sama, mereka juga memulai perang harga, mencoba menceki kamar dagang keluarga dong di Buayan. Namun, alkemis keluarga dong terlalu rendah hati, sehingga informasi yang mereka dapatkan terlalu sedikit. Hanya orang-orang keluarga dong yang tahu bahwa semua ini berkat seorang pemuda yang belum genap berusia 14 tahun. Melihat bisnis keluarga dong menjadi semakin baik, dong hao secara alami tersenyum lebar. Namun, dia telah berbisnis sepanjang hidupnya, jadi dia secara alami memiliki perasaan krisis yang kuat. Dia tahu bahwa semua ini disebabkan oleh Luan. Begitu Luan pergi, kamar dagang keluarga dong akan segera dikembalikan ke keadaan semula. Oleh karena itu, dia menggunakan segala kemampuannya untuk membuat Luan tetap berada di kamar dagang keluarga dong. Meski Dong Jie dipulangkan, dong hao tidak menyerah. Ia juga tahu bahwa masalah ini tidak akan mudah untuk diselesaikan. Bagaimanapun, pemuda luar biasa seperti Luan tentu saja memiliki standar yang tinggi. Dong hao meminta putrinya untuk menemukan Luan setiap dua hari, dan dia juga bermaksud mengatur kencan antara Luan dan putrinya. Namun, sikap Luan agak di luar dugaannya. Pemuda ini benar-benar tidak menaruh perhatian pada putrinya. Belum lagi menyentuh putrinya, pada dasarnya dia bahkan tidak ingin bertemu dengannya setelah itu. Dong hao, yang menggunakan semua metodenya tanpa hasil, sangat tidak berdaya. Sayangnya, meskipun Luan tidak tertarik pada putrinya, dia membimbing alkemis keluarga dong lainnya selama periode ini. Alkemis keluarga dong lainnya mendapat banyak manfaat, dan bahkan keterampilan alkimia mereka meningkat. Pada hari ini, Luan membiarkan dirinya beristirahat untuk pertama kalinya. Sudah sebulan sejak dia datang ke kota Yuan San, namun dia belum memperhatikan sekeliling kota Yuan San dengan baik. Si cantik yang juga sedikit bosan di sini selama sebulan, jadi mereka berdua kebetulan pergi berbelanja bersama. Untuk menghindari masalah, Luan dan Beauty yang sama-sama mengenakan topi berkerudung. Awalnya, Luan agak ragu untuk membiarkan si cantik yang mengenakan topi bercadar karena dia merasa bahwa dengan kepribadian si cantik yang mengenakan pakaian seperti itu mungkin tidak menghormati kepribadiannya yang sombong. Siapa yang tahu kalau Beauty yang tidak peduli dan bahkan berinisiatif untuk memakainya. Saat berjalan di jalan, Luan menemukan bahwa kota Yuan San tidak hanya memiliki pil, tetapi juga banyak hal unik lainnya. Entah itu aksesoris atau makanan, bahkan si cantik yang pun cukup tertarik dengan aksesoris. Benar saja, kecintaan seorang wanita pada hal-hal seperti itu adalah bawaan. Namun, kota Yuan San masih merupakan kota bangsa dewa obat. Meski sangat jauh, tetap fokus pada pil. Kamar dagang manapun di sini, jika mereka pergi ke kota manapun di Kerajaan Tengah Malam atau Kerajaan Tian Cheng, mungkin akan langsung menghancurkan kamar dagang lainnya. Bahkan kamar dagang Al-Kait Liu Yi pun sama. Perbedaan di antara keduanya terlalu besar. Di tempat ini, alkemis yang awalnya langka adalah hal biasa, dan bahkan jalanan pun dipenuhi oleh mereka. Melihat deretan toko yang mempesona di jalan, Luan berpikir sejenak, lalu membawa si cantik yang ke toko acak. Kamar dagang ini berukuran hampir sama dengan keluarga dong. Dia fokus melihat pil dan ramuan yang dipajang. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar percakapan antara dua staff toko tidak jauh dari situ. Meskipun mereka berdua berbicara dengan sangat lembut dan tidak ingin mengganggu pelanggan, dia sekarang adalah guru surgawi tingkat 3, dan tentu saja, pendengarannya jauh lebih baik daripada orang biasa. Akhir-akhir ini, bisnis kami semakin memburuk. Bahkan minggu ini, penjualan pil level 3 telah menurun sebanyak 10%. Salah satu dari mereka berkata dengan sedikit tidak nyaman. Benar, pil level 3 menyumbang lebih dari setengah total penjualan. Saya mendengar bahwa Presiden sangat marah baru-baru ini. Jika Presiden datang nanti, Anda harus berhati-hati. Aku ingin tahu di mana kamar dagang keluarga dong menemukan alkemis ini. Dia sangat misterius. Jangan khawatir, dia pasti akan muncul di konferensi alkemis seminggu kemudian. Saat itu, semua orang akan tahu orang seperti apa dia. Kudengar bukan hanya kamar dagang kita, bahkan kamar dagang kelas satu pun mulai tertarik pada orang ini. Ah, tidak peduli seberapa kuat dia, dia hanya bisa menyempurnakan pil level 3. Akankah alkemis level 4 itu tertarik padanya? Tentu saja, alkemis level 3 biasa tidak akan tertarik padanya. Namun, kualitas pilnya sangat bagus, dan ada juga tanda ganda es dan api yang spesial. Orang-orang itu juga sangat tertarik padanya. Mendengar diskusi dari jauh, si cantik yang berkata dengan lembut, sepertinya kamu cukup terkenal di sini sekarang. Mendengar ini, Luan tersenyum pahit. Matanya di bawah topi tirai melihat sekeliling, berpikir sejenak, dan berkata, mari kita pergi ke kamar dagang kelas satu untuk melihatnya. 588 Setelah beberapa putaran dan belokan, Luan dan si cantik yang segera tiba di jalan komersial paling ramai. Jalan komersial ini adalah tempat di mana hanya pedagang kelas satu yang bisa masuk. Toko-toko di kedua sisi jalan, terlepas dari skala atau tingkat kemewahannya, bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pedagang kelas dua. Bahkan arus pelanggannya pun sama. Bahkan jika itu adalah pil kelas tiga, lebih banyak orang yang bersedia membelinya dari pedagang kelas satu dan bukan dari pedagang kelas dua. Luan telah berada di kota Yuansan selama sebulan penuh, dia kurang lebih memiliki pemahaman tentang kota Yuansan. Di kota Yuansan, hanya ada tujuh bisnis yang bisa dianggap sebagai pedagang kelas satu. Ketujuh bisnis ini, tanpa kecuali, semuanya mampu memurnikan pil kelas empat. Namun di antara ketujuh bisnis ini, ada beberapa yang lebih baik dan ada pula yang lebih buruk. Luan melihat ke toko-toko di kedua sisi, dia berpikir sejenak dan dengan santai memilih toko untuk dimasuki. Persekutuan Pedagang Sang Luan telah mendengar dari apoteker lain bahwa kamar dagang sang menduduki peringkat ketiga di antara tujuh kamar dagang kelas satu. Mereka memiliki total tiga apoteker kelas empat di bawah mereka, dan mereka dapat memproduksi banyak jenis pil kelas empat. Mereka selalu disambut oleh orang luar. Seperti yang diharapkan, ketika dia memasuki toko, dia bisa melihat banyak pil kelas empat di pajang. Banyak orang mengelilingi pil tersebut untuk melihatnya, karena pil kelas empat harganya terlalu mahal. Bahkan para tamu di sini tidak mampu membelinya. Tidak terkecuali Luan, dia berjalan menuju pil kelas empat untuk mengamati. Dari tampilannya, pil kelas empat tidak banyak berubah, namun pola di permukaannya sangat berbeda. Di dunia ini, semua pil obat memiliki tampilan uniknya masing-masing, yang digunakan untuk membedakan pil obat yang berbeda. Luan belum pernah melihat pil ini sebelumnya, dia melihat deskripsi pil tersebut, pil penerangan, itu adalah jenis pil penyembuhan kelas empat. Meski banyak pil yang memiliki fungsi yang sama, namun tidak diragukan lagi, semakin tinggi kadar pil tersebut, semakin baik efeknya. Luan melihatnya sejenak, lalu berjalan ke samping untuk melihat sesuatu yang lain. Tetapi pada saat ini, keributan tiba-tiba terjadi dari samping. Pilmu kualitasnya lebih rendah, pil kelas tiga apa, bahkan tidak sebanding dengan pil kelas dua. Teriakan marah langsung menarik perhatian semua pelanggan di aula, tidak terkecuali Luan. Luan menoleh dan melihat tiga orang berhadapan dengan staff. Pelanggan yang terhormat, Anda harus bertanggung jawab atas kata-kata Anda. Ekspresi anggota staff itu jelas tidak bagus dan dia berkata dengan muram, semua barang yang dijual kamar dagang kita berkualitas tinggi. Tidak boleh ada kesalahan. Omong kosong, salah satu dari mereka berkata dengan semangat. Dia mengeluarkan tas dari cincinnya dan mengeluarkan pil di dalamnya. Dia berkata, ini adalah pil yang saya beli di rumah Anda kemarin. Saya masih menyimpan catatannya. Tidakkah Anda mengakuinya? Biarkan semua orang melihat pil obat kasar macam apa ini. Jika saya tidak membukanya untuk melihatnya sebelum saya pergi, saya khawatir saya tidak akan bisa kembali bertukar pikiran dengan Anda. Saat dia berbicara, dia mengangkat pil itu dan berkata dengan keras kepada para tamu di sekitarnya, coba lihat sendiri dan lihat seperti apa pil ini. Segera, tatapan semua orang tertarik pada pil obat. Namun, sebagian besar orang di sini adalah pedagang dari tempat lain. Meskipun beberapa dari mereka akan membawa apotekar untuk membantu penilaian, wilayah mereka pada umumnya tidak tinggi. Pil yang dia keluarkan semuanya adalah pil tingkat tiga, dan orang-orang ini tidak dapat memahaminya. Namun, meskipun mereka tidak dapat memahaminya, Luan dapat memahaminya. Karena pil di tangan orang ini adalah pil tingkat tiga pertama yang dia pelajari di kota Yuan Shan, pil cedera. Mengenai pil cedera, dia sudah sangat familiar dengannya. Meskipun pilnya sangat kecil dan tamunya berada sangat jauh, dengan penglihatannya, dia dapat dengan jelas melihat pola di dalamnya. Memang, seperti yang dikatakan tamu tersebut, pola pilnya tidak hanya berantakan tapi juga tidak jelas. Jelas sekali itu adalah produk cacat. Namun, yang mengejutkan Luan, kesalahan yang begitu nyata justru membuat anggota staff itu mengerutkan kening dan berkata dengan lantang, tidak ada yang salah dengan pil ini. Hanya saja kamu tidak tahu cara mengamatinya. Aku akan mengatakannya untuk yang terakhir kalinya. Jika Anda terus membuat masalah di sini, kami tidak akan sopan lagi. Ada apa? Apakah toko itu menindas pelanggannya? Aku sudah menghabiskan semua uangku. Jangan bilang aku akan membeli kembali sampah. Tamu ini tidak mudah diintimidasi saat dia berteriak lagi. Mata anggota staff itu menunduk dan langsung melambaikan tangannya. Tiba-tiba, beberapa guru surgawi datang dari sekitar dan mengepung beberapa tamu. Tidak ada yang diizinkan membuat masalah di sini. Anggota staff berkata dengan keras, jika Anda memiliki ketidakpuasan, Anda dapat pergi ke pihak berwenang. Lemparkan mereka keluar. Setelah mengatakan itu, beberapa guru surgawi mengambil tindakan bersama. Masing-masing meraih kerah tamu dan dengan lambayan tangan, mereka melemparkannya keluar pintu. Celepuk, celepuk. Beberapa dari mereka terjatuh di jalan. Pakaian mewah mereka yang semula menjadi berantakan. Beberapa dari mereka mengertakkan gigi. Namun, kamar dagang keluarga Zhang sangat berkuasa. Dengan hanya sedikit dari mereka, mereka bukanlah tandingan mereka. Mereka hanya bisa pergi dengan marah. Mata Luan menyipit saat dia melihat beberapa anggota staff di kejauhan yang berkumpul dan berbicara satu sama lain. Ketika hal seperti itu terjadi, hatinya memang tidak bahagia. Namun, dia tidak melakukan apapun. Kekuatan di kota Yuan Shan sangat rumit. Bahkan jika dia ada di sini, akan sangat sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Beauty yang hanya bisa digunakan ketika dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa terlalu mengandalkannya. Namun, kesan kamar dagang keluarga Zhang sudah suram. Sikap anggota staff juga ditentukan oleh atasan. Dia tidak melanjutkan menonton dan berbalik untuk pergi. Ketika Luan pergi, Beauty yang secara alami mengikuti di belakang. Keduanya berjalan berdampingan di jalan. Meskipun si cantik yang tidak bisa melihat wajah Luan, dia tahu bahwa hatinya tidak bahagia. Sebagai wanitanya, dia secara alami harus berbagi bebannya. Jika tidak nyaman bagimu, aku dapat membantumu menyelesaikannya. Si cantik yang berkata, menghilangkan kamar dagang seperti itu semudah mengangkat satu jari bagiku. Tidak dibutuhkan. Mata Luan menyipit dan berkata, alkimia harus diselesaikan dengan alkimia. Masih ada satu minggu sebelum konferensi alkemis. Ini kesempatan bagus. Tapi, si cantik yang mengerutkan kening dan berkata, mereka memiliki alkemis level 4. Aku tahu. Luan mengerutkan kening dan berkata, jadi dalam beberapa hari ke depan, saya ingin mencoba menyempurnakan pil level 4. Kecantikan yang tertegun. Berdasarkan akal sehat, ini memang sesuatu yang mustahil. Namun, jika itu adalah Luan, bukan berarti dia tidak punya kesempatan. Dengan api yang kuat dan deep ice, Luan tidak perlu khawatir tentang kekuatan atributnya. Saya yakin Klandong akan memiliki resep pil tingkat 4 dan bersedia memberikannya kepada saya. Luan berkata dengan suara yang dalam, selama aku berhasil menyempurnakan pil level 4 dalam waktu seminggu, aku akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan mereka. Meski kemungkinannya tipis, saya tetap ingin mencobanya. Bagaimana jika kamu tidak berhasil? Beauty yang bertanya lagi. Jika Anda tidak berhasil, maka Anda tidak berhasil. Mata Luan menyipit dan berkata, bahkan jika apa yang baru saja terjadi terjadi padaku, aku tidak akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Bagiku, hidup dengan baik lebih penting. Beauty yang mendengar ini dan mau tak mau menatap Luan. Dia menyadari bahwa kepribadian Luan berbeda dari kebanyakan orang dalam banyak hal. Luan tampaknya tidak peduli dengan martabat yang dipedulikan kebanyakan orang. Ketika pemuda ini menderita kerugian atau dipermalukan, kecuali dia memiliki keyakinan penuh, dia akan memilih untuk bertahan. Karakter seperti ini jarang terlihat di kalangan orang dewasa, apalagi orang yang seumuran. Beauty yang berpikir sejenak dan berkata, jika kamu butuh uang, beri tahu aku. Aku punya banyak. Mendengar ini, Luan tersenyum pahit dan mengangguk. Kemudian, di bawah topi tirai hitam, wajahnya menjadi sangat serius. Awalnya, dia hanya berpartisipasi dalam konferensi alkemis untuk menguji kemampuan alkimianya. Tapi kali ini, ada sedikit tujuan dalam tindakannya. Pria dalam kabut hitam itu mengatakan bahwa teman alkimianya hidup dengan alkimia. Meskipun dia tidak bisa melakukan itu, dia ingin membawa keadilan ke dunia ini. Itu saja. 589 Seminggu kemudian. Selama minggu ini, Luan memang meminta resep pil tingkat 4 dari keluarga Dong. Secara logika, panduan pil semacam ini sangat mahal, dan bahkan alkemis kelas 3 pun tidak akan memberikannya kepadanya. Namun, Luan telah membawa terlalu banyak manfaat bagi klan Dong di bulan ini, jadi Dong Hao tentu saja tidak akan peduli dengan panduan pil yang tidak berguna. Dong Hao memberi Luan dua resep obat mujarab untuk obat mujarab kelas 4. Salah satunya dianggap sederhana di antara ramuan kelas 4, sementara yang lain dianggap rumit. Tapi terlepas dari apakah itu sederhana atau rumit, itu semua relatif. Meski sederhana, itu masih pil kelas 4. Selama minggu ini, Luan mencoba meramu pil level 4. Dia juga mengunci diri di kamarnya dan tampil lebih jarang dari biasanya. Bahkan ketika seseorang melihat Luan dan bertanya tentang ramuannya, Luan tidak menjawab. Dia dengan santainya menepisnya. Tidak mungkin bagi apoteker tingkat 3 untuk meramu pil tingkat 4. Ini karena seseorang setidaknya harus menjadi guru surgawi tingkat 4. Bahkan jika Luan jenius, dia tidak bisa melanggar aturan ini. Tujuh hari kemudian, itu juga merupakan hari konferensi alkimia. Pagi-pagi sekali, seluruh kamar dagang bangun dan membawa apotekernya ke tempat kompetisi. Demikian pula, ada juga orang yang bangun pagi untuk menonton pertandingan. Terlepas dari apakah mereka orang lokal atau orang asing, mereka semua ingin melihat acara akbar ini. Kompetisi diadakan di udara terbuka di alun-alun besar di depan Alchemy Union. Saat itu baru pukul 7 pagi, namun alun-alun sudah dikelilingi oleh kerumunan orang yang padat. Di tengah alun-alun ada arena besar. Ada ratusan meja batu di arena. Meja batu ini secara alami disiapkan untuk apoteker yang akan berpartisipasi dalam kompetisi hari ini. Saat ini, sekelompok orang masuk dari satu sisi alun-alun. Kelompok orang ini adalah keluarga Dong. Dong Hao berjalan di depan, diikuti oleh pengurus rumah tangga dan anggota inti keluarga Dong. Di belakang mereka ada apoteker keluarga Dong. Meski jumlah peserta terbatas, namun tidak menghalangi mereka untuk mendatangkan banyak apoteker. Ini juga merupakan kesempatan bagus untuk menunjukkan kekuatan mereka. Luan secara alami muncul di kerumunan apotek. Dia tidak berjalan di depan. Sebaliknya, dia berjalan di tengah dan terus melihat sekeliling. Kemunculan keluarga Dong tentu saja menarik perhatian banyak orang. Mau bagaimana lagi? Lagi pula, reputasi keluarga Dong telah berkembang selama sebulan terakhir. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan kamar dagang kelas 1, itu masih cukup untuk menarik perhatian orang. Akhirnya, anggota keluarga Dong sampai di tepi arena. Saat ini, masih belum ada seorang pun di atas panggung. Semua orang sedang menunggu. Kapan pertandingan akan dimulai? Luan melihat ke arena dan bertanya pada master kedokteran di sampingnya. Jam 7 kurang seperempat, orang di sampingnya segera berkata, kita masih harus menunggu. Apalagi orang-orang dari kamar dagang kelas 1 belum datang. Setelah mendengar ini, Luan sedikit mengangguk. Setelah berpikir sejenak, ia menyadari bahwa ia bahkan tidak tahu bagaimana kompetisi itu akan diadakan. Maka ia bertanya, bagaimana kompetisi itu akan diadakan. Orang itu terkejut sesaat, dia tidak menyangka Luan sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang hal itu, jadi dia segera berkata, ada total 100 peserta dalam kompetisi ini, kamar dagang kelas 1 dapat mengirimkan 5 orang, kamar dagang kelas 2 bisa mengirimkan 3 orang, dan kamar dagang kelas bawah bisa mengirimkan 1 orang, cukup untuk jumlah peserta mencapai 100. Isi kompetisi secara alami berkaitan dengan alkimia. Namun, ini bukan hanya tentang alkimia, tetapi juga tentang pemurnian, pengendalian kebakaran, dan pemahaman tentang khasiat dan waktu pengobatan. Siapa orang yang mengajukan pertanyaan? Luan bertanya lagi. Orang-orang dari persatuan apoteker, jawab orang itu segera. Yang mengajukan pertanyaan dan jurinya berasal dari serikat apoteker. Lagipula, serikat apoteker tidak ada hubungannya dengan perdagangan, jadi relatif adil. Setidaknya, kamar dagang kelas 2 tidak akan mengetahui soal-soal dari penilaian. Setelah mendengar ini, Luan mengerutkan kening. Dia secara alami mengerti apa maksud pihak lain. Dia bertanya, jadi maksud Anda kamar dagang kelas 1 mungkin mengetahui pertanyaannya? Ya. Orang itu sedikit menganggup dan berkata, Lagipula, mereka semua adalah apoteker kelas 4 dan tidak ada dari mereka yang mau mengalah. Jika mereka dihadapkan pada penilaian yang tidak biasa pada saat yang sama, akan sulit bagi mereka untuk melakukannya. Memisahkan celah tersebut. Namun, jika mereka mengetahui soal-soal penilaiannya, akan berbeda. Posisi sang juara masih sangat penting. Karena alasan ini, banyak kamar dagang mencoba menyuap orang-orang dari persatuan apoteker agar mereka mengetahui pertanyaan tersebut. Ini sudah menjadi aturan yang tidak terucapkan. Master Kedokteran tertawa getir dan melanjutkan, persatuan apoteker hanya akan menjual pertanyaan ke satu kamar dagang. Penawar tertinggi menang. Ini aturannya. Setelah mendengar ini, kerut Luan semakin dalam. Jika mereka mengetahui pertanyaannya sebelumnya, selama mereka berlatih lebih banyak, mereka akan jauh lebih cepat daripada yang lain baik dalam hal kemahiran maupun kecepatan. Ini merupakan keuntungan mutlak. Namun, Luan tidak menyangka akan ada kasus kecurangan bahkan dalam kompetisi semacam ini. Selain itu, ini di Alchemy Defination yang terkenal. Tampaknya dunia ini jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Pada saat ini, Tabib di sampingnya tiba-tiba berkata, Lihat. Tujuh kamar dagang kelas satu ada di sini. Setelah mendengar ini, Luan terkejut dan menoleh untuk melihat. Benar saja, ketujuh kamar dagang berjalan menuju alun-alun dari kedua sisi jalan. Seolah-olah mereka semua sepakat untuk bertemu. Setiap kamar dagang membawa banyak orang dan semuanya mengenakan seragam yang sama. Hanya dalam hal aura, mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kamar dagang kelas dua. Saat tujuh kamar dagang muncul, penonton bersorak. Saat ini, sudah jam setengah tujuh. Kompetisi akan segera dimulai. Ketika tujuh kamar dagang tiba, tiba-tiba terdengar suara mendengung yang keras dari salah satu sisi alun-alun. Semua orang segera menoleh untuk melihat dan melihat pintu persatuan apoteker perlahan terbuka. Setelah pintu terbuka, sekelompok orang berjubah kuning muda keluar. Mereka adalah perwakilan dari persatuan apoteker. Akhirnya, penanggung jawab kompetisi telah muncul. Alun-alun segera terdiam. Mata semua orang terfokus pada perwakilan persatuan apoteker. Perwakilan dari persatuan apoteker keluar dari kediaman mereka dan menuju ke panggung. Tak lama kemudian, perwakilan dari persatuan apoteker tiba di panggung. Meja-meja batu di arena disusun melingkar dengan bagian tengah sebagai pusatnya. Tiga perwakilan persatuan apoteker berada di tengah. Yang lainnya tersebar ke sudut meja batu. Tentu saja hal ini untuk mencegah terjadinya kecurangan. Banyak kontestan yang menyiapkan semua jenis pil obat di cincin mereka terlebih dahulu. Selama kompetisi, pengawas ini ada di sana untuk mencegah situasi seperti itu. Setelah perwakilan persatuan apoteker berada di posisinya, tetua yang berada di tengah panggung berkata, semua peserta, silakan naik ke atas panggung sekarang. Begitu tetua mengatakan ini, kerumunan menjadi gelisah. Apoteker melompat ke atas panggung dari segala arah. Di sisi keluarga Dong, Dong Hao menoleh untuk melihat tiga apoteker yang berpartisipasi. Terserah kamu sekarang. Ekspresi Dong Hao sangat serius. Kamu harus berjuang untuk kehormatan persatuan apoteker. Pesertanya adalah Luan, Chen Mi, dan apoteker peringkat ketiga lainnya dari keluarga Dong. Kemunculan Luan telah mengambil posisi apoteker peringkat ketiga terakhir. Namun, keterampilan alkimia Luan terlihat jelas bagi semua orang, jadi Dong Hao tidak mengeluh. Mereka bertiga menganggup dan langsung melompat ke atas panggung. Setelah mereka bertiga menyebutkan namanya kepada Supervisor, Supervisor membawa mereka ketiga arah yang berbeda. Segera, Luan sudah berdiri di belakang meja batu. Segera, area di sekitarnya dipenuhi orang. Tentu saja, dia tidak mengenal orang-orang ini. Mereka juga tidak mengenalnya. Namun, ketika mereka melihat Luan tampil di atas panggung di usia yang begitu muda, mereka tidak bisa menahan rasa penasaran. Namun, kebanyakan dari mereka memandangnya dengan jijik. Dua orang yang saling kenal kebetulan berdiri berdekatan. Ketika mereka melihat Luan, salah satu dari mereka mau tidak mau berkata, kompetisi ini bukan tentang siapa yang lebih mudah. Ini tentang keterampilan alkimia. Apa gunanya menjadi muda? Jangan menjadi orang idiot yang datang ke sini untuk bermain ke galeri. Meskipun suara pihak lain sangat pelan, semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Luan tidak bereaksi. Dia hanya dengan tenang melihat ke depan dan menunggu kompetisi dimulai. Akhirnya, pada pukul tujuh kurang seperempat, bel berbunyi. Sontak, kerumunan itu terdiam. Baik peserta maupun penonton memandang ke arah tiga orang yang berada di tengah panggung. Pada saat ini, tetua di tengah perlahan mengangkat tangan kanannya dan berkata dengan lantang, sekarang, kompetisi dimulai. 590. Dengan itu, penonton bersorak. Semua peserta di arena mewakili alkemis tingkat tertinggi di kota Yuan San. Tidak peduli apapun, bisa naik ke atas panggung sudah merupakan suatu kehormatan. Biasanya, pil pemurnian alkemis adalah rahasia besar. Sekarang mereka bisa melihat begitu banyak alkemis yang memurnikan pil, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat. Usai sorak-sorai, penonton segera terdiam. Penatua itu melihat sekeliling dan berkata dengan keras, hari ini, akan ada total tiga ronde. Dua per tiga dari orang-orang di atas panggung akan tersingkir. Meskipun setiap putaran sulit, saya berharap semua orang melakukan yang terbaik. Memurnikan pil pada awalnya adalah tugas yang sulit, jangan menyerah. Setelah itu, sang tetua menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lantang, putaran pertama adalah untuk memuji kemampuan sang alkemis dalam mengendalikan api. Saat tetua itu selesai berbicara, pengawas di arena mulai bergerak. Mereka mengeluarkan bungkusan besar dari cincinnya dan meletakkannya di atas meja batu masing-masing peserta. Sangat cepat, para peserta membuka paket. Apa yang ditempatkan di dalamnya adalah benda berbentuk tabung yang aneh. Ini adalah lingkaran melengkung. Saya percaya bahwa semua alkemis di sini telah menggunakannya ketika mereka belajar alkimia. Penatua berkata, Namun, lingkaran melengkung di depan Anda jauh lebih sulit daripada saat Anda belajar mengendalikan api. Tidak hanya bukaan tabungnya yang lebih sempit, belokan ke dalamnya juga jauh lebih sulit. Saya dapat memberitahu Anda bahwa ada total 49 belokan di dalamnya. Syarat menangnya sangat sederhana. Selama Anda bisa menggunakan api dan melewati lingkaran melengkung ini untuk mencapai sisi lain, Anda akan lulus ujian. Tetapi saya harus mengingatkan Anda bahwa lingkaran melengkung ini terbuat dari kayu yang paling umum. Api setiap orang sangat kuat. Jika Anda menyentuh dinding, kayu akan cepat terbakar. Jika lulus melengkung dihancurkan, Anda akan gagal dalam ujian. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua penonton tersentak kaget. 49 putaran. Melihat lingkaran melengkung, tingginya hanya setengah meter. Jika ada 49 belokan, lalu berapa banyak pengendalian tembakan yang dibutuhkan. Bahkan Luan pun terkejut. Dia melihat lingkaran melengkung yang ditempatkan di depannya. Semua keterampilan alkimia dipelajari sendiri. Belum ada yang mengajarinya sebelumnya, apalagi menggunakan lingkaran melengkung ini. Lupakan menggunakannya, ini pertama kalinya dia melihat hal semacam ini. Ada 49 tikungan. Luan mengetahui kekuatannya dengan sangat baik. Dia mungkin bisa mengendalikan api suci sembilan surga untuk melewati tikungan tanpa menyentuh dinding. Tapi yang penting adalah. Apinya adalah api suci sembilan surga. Sekalipun tidak menyentuh dinding tabung, suhu mengerikan dari api suci surga kesembilan masih akan membakar kayunya. Dengan cara ini, mustahil baginya untuk lewat. Mungkinkah dia akan tersingkir di babak pertama? Luan mengerutkan kening dan berdiri di tempat tanpa bergerak. Saat ini, banyak orang di sekitarnya sudah mulai bergerak. Dia adalah satu-satunya yang baru saja melihat ke arah lingkaran melengkung dengan ekspresi serius. Mengapa Luan belum mengambil tindakan? Di bawah panggung, tatapan Dong Hao terkunci ke tubuh Luan. Ketika dia melihat Luan berdiri tak bergerak, dia dengan cemas berkata, ada apa dengan dia? Meskipun ronde pertama sulit, itu hanya untuk menyingkirkan mereka yang bukan apotekar tingkat 3. Untuk alkemis level 3, ini seharusnya bisa dilakukan. Apotekar di sekitarnya mengangguk setuju. Memang benar, meskipun 49 tikungan itu tidak mudah bagi apotekar tingkat 3, mereka masih bisa melewatinya. Lagi pula, bahannya adalah kayu dan bukan kapas. Sekalipun nyala api menyentuhnya sedikit, api itu tidak akan langsung menyala. Saat ini, seorang supervisor tiba-tiba berteriak, sukses. Saat hal ini dikatakan, semua orang tercengang dan segera melihat ke arah kesuksesan. Luan juga sama. Orang yang berhasil adalah seorang pria berusia 40-an. Dia memiliki senyum di wajahnya, seolah-olah ini tidak sulit baginya sama sekali. Ini adalah apotekar level 4 keluar gawang. Seseorang dengan cepat mengenalinya dan berkata, seperti yang diharapkan, ini tidak sulit untuk master surgawi level 4. Benar saja, setelah orang ini berhasil, banyak orang lain yang juga berhasil. Tanpa kecuali, semuanya adalah apotekar tingkat 4. Dalam waktu kurang dari 10 menit, semuanya telah berlalu. Ada total 20 apotekar level 4, dan sisanya adalah apotekar level 3 dan level 2. Melihat keberhasilan apotekar level 4, apotekar level 3 pun mulai berusaha dan fokus. Meski 49 tikungan bukan tidak mungkin mereka lewati, masih ada kemungkinan gagal. Mereka tidak boleh ceroboh. Orang-orang di sekitarnya segera membenamkan diri dalam tugas tersebut. Luan juga menoleh dan melihat tikungan di depannya. Dia mengambil napas ringan dan bersiap untuk bergerak. Hanya ada dua cara untuk melewati tikungan ini. Yang pertama adalah memeras api suci 9 surga hingga batasnya dan mengurangi diameter api menjadi ukuran yang sangat kecil untuk mencegah kayunya terbakar. Cara kedua adalah menggunakan deep ice untuk membekukan lapisan dalam kayu. Dengan pertahanan deep ice, tikungannya tidak akan rusak. Namun, ada pengawas yang berjalan di sekelilingnya. Luan khawatir pengawas akan mengetahui metode kedua. Bagaimanapun, ini adalah ujian pengendalian kebakaran. Tindakannya mungkin dianggap curang. Namun cara pertama masih berpeluang menyulut kayu. Dia tidak pernah menekan nyala api sampai batasnya. Bagaimana jika dia gagal? Tepat ketika Luan jatuh ke dalam keadaan tertekan sekali lagi, dia tiba-tiba sedikit terkejut. Mungkin, dia bisa mencoba menggabungkan kedua metode tersebut. Melihat orang-orang di sekitarnya telah berlangsung selama beberapa waktu, Luan tahu bahwa dia tidak dapat membuang waktu lagi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berjalan ke sisi tikungan. Melihat pintu masuk api, dia menyipitkan matanya dan mendekatkan kedua tangannya ke sana. Orang-orang di sekitarnya tercengang saat melihat ini. Secara umum, akan lebih efektif mengendalikan satu nyala api dengan satu tangan. Mengontrol api dengan dua tangan. Bukankah ini bodoh? Seketika, orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan jijik. Anda bahkan tidak mengetahui pengetahuan dasar ini. Beraninya kamu mempermalukan dirimu sendiri di sini. Apoteker keluarga Dong juga terkejut. Meski mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka semua menggelengkan kepala. Namun, Luan tidak tahu dan tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Pada saat ini, dia telah melepaskan api suci sembilan surga dari tangan kanannya. Di saat yang sama, dia mengeluarkan hembusan udara dingin dari tangan kirinya dan menuangkannya ke dalam pipa. Itu benar. Saat dia memeras api suci sembilan surga, dia juga menuangkan udara dingin ke dalam pipa. Dengan cara ini, dia dapat menghindari es di dalam pipa dan mencegah api membakar kayu. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menjalani tes putaran melengkung yang begitu ketat. Hal itu membuat Luan merasa sedikit tertekan. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, semua apoteker tingkat dua telah gagal. Semua tikungan dibakar di tempat tertentu. Tidak ada jalan lain. Empat puluh sembilan tikungan itu terlalu sulit bagi apoteker ini. Meski sudah siap, mereka tersingkir di babak pertama. Tentu saja, wajah apoteker tingkat dua ini kehilangan banyak sinarnya. Mereka meninggalkan panggung dengan sedih. Namun kompetisi tetap berjalan. Orang-orang ini ditakdirkan untuk tersingkir karena babak ini juga menyingkirkan apoteker level tiga yang tidak pandai mengendalikan api. Di antara seratus apoteker tersebut, terdapat 20 apoteker tingkat empat, 60 apoteker tingkat tiga, dan 20 apoteker tingkat dua. Sekarang, tersisa 80 apoteker. Namun, di antara 60 apoteker ini, setidaknya 10 akan tersingkir. Setelah banyak apoteker tingkat tiga yang berhasil, apoteker pertama akhirnya gagal. Orang yang gagal berteriak dengan marah dan bahkan menghancurkan tikungan itu hingga berkeping-keping dengan sebuah tamparan. Saya buruk dalam mengendalikan api, tapi saya pandai memadatkan pil. Apa gunanya pandai mengendalikan nyala api? Apakah ramuan biasa memerlukan tingkat kendali seperti ini? Orang itu berteriak keras di arena, menarik perhatian semua orang. Penatua di tengah memandang orang itu dengan jijik dan berkata kepada orang di sebelahnya, usir dia. Segera, dua orang di sebelah sesepuh itu bergerak dan berdiri di depan orang itu. Sebelum orang itu bisa mengatakan apa-apa, dia dikirim terbang oleh kedua orang itu. Mereka yang mengganggu ketertiban akan berakhir seperti dia. Penatua itu melihat sekeliling dan berkata dengan keras, jangan paksa kami melakukannya lagi. Seluruh arena terdiam, tidak ada yang berani menyentuh kekuatan asosiasi apotekar. Apotekar tingkat tiga melihatnya dan segera membenamkan diri dalam ujian. Segera, setelah setengah jam, 30 apotekar tingkat tiga telah berlalu. Mengapa Luan belum lulus? Dong Hao memandang Luan, yang masih bekerja keras di atas panggung. Dia sangat cemas. Dua apotekar tingkat tiga lainnya dari keluarga Dong telah lulus. Hanya Luan yang tersisa. Dia berkata, apa yang dia lakukan? Waktu berlalu dengan lambat, baik itu penonton di arena atau di bawahnya, mereka semua fokus pada apotekar yang tersisa. Tentu saja, para pengawas mengepung apotekar yang tersisa dan memperhatikan mereka dengan cermat. Ada enam pengawas berdiri di samping Luan. Mereka semua memperhatikan tindakan Luan. Akhirnya, ketika hanya tersisa tiga orang, nyala api muncul di pintu keluar. Apakah dia berhasil? Pengawas segera menuju pintu keluar. Lalu, mereka berenam melihat pemandangan yang mengerikan. Nyala api memang muncul. Namun, alih-alih menyebutnya nyala api, itu lebih seperti sehelai rambut. Terima kasih.